Cersil api di Bukit Menoreh jelit 329. Jadi maksudmu aku harus memberontak kepada Mataram? Apa boleh buat? Seberapa kekuatan sangkal putung dan tanah perdikan menoreh seandainya Ki Gede dan Kakang Agung Sedayu bersedia? Namun aku tidak akan pernah dapat membayangkan bahwa aku harus melawan Mataram. Apalagi Kakang Agung Sedayu. Kakang Suandaru dapat memanfaatkan adik perempuan Kakang itu. Sekar Mirah harus dapat mempengaruhi suaminya. Sementara itu, Kakang dapat berhubungan dengan orang-orang yang memang sedang kecewa terhadap Mataram. Mereka dapat Kakang manfaatkan. Selanjutnya mereka akan dapat digulung dan dihancurkan di kemudian hari. Wiyati, dari manakah kau mendapat gagasan itu? Wiyati tertawa. Katanya Kakang tidak usah memikirkan dari mana datangnya gagasan itu. Ki Ambara? Wiyati tersenyum. Katanya kakek Ambara adalah salah seorang sahabat Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi yang tersiasia. Ki Juru Martanilah yang telah mengkhianatinya. Kakek mempunyai hubungan dengan orang-orang yang kecewa itu, meskipun sebenarnya sikap dan pendirian kakek berbeda dengan mereka. Tetapi seperti yang aku katakan, mereka dapat diperalat dan dimanfaatkan untuk kepentingan Kakang. Seberapa banyak orang yang kecewa itu? Sementara yang akan dihadapi adalah Mataram. Mataram yang sedang terluka parah. Suandaru termangu-mangu sejenak. Sedangkan Wiyati itu pun berkata selanjutnya Kakang. Sebenarnya Mataram bukan merupakan kekuatan yang tidak terlawan tanpa kekuatan pendukung dari kadipaten-kadipaten yang taklu kepada penembahan senapati. Jika dengan tiba-tiba saja Mataram menghadapi kekuatan yang cukup besar, maka Mataram tidak akan banyak memberikan perlawanan. Sementara itu, jika Mataram sudah terlanjur kehilangan kesempatan, maka kadipaten-kadipaten itu akan segera mengingkari kuasanya. Ternyata banyak juga yang kau ketahui Wiyati. Kakang berkata Wiyati karena itu aku mohon Kakang jangan terlalu percaya kepada Kilurah Agung Sedayu. Mungkin Kilurah memang tidak mempunyai pamrih. Tidak pula iri hati. Tetapi ia terlalu menjilat para pemimpin Mataram. Karena itu, Kilurah harus pandai mengemudikan sekar mirah dan pandan wangi, agar tanah perdikan menoreh, jika diperlukan akan dapat membantu Kakang Suandaru. Bukan malah sebaliknya. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar merasa terombang aming oleh sikap yang berlawanan. Suandaru itu pun kemudian duduk merenungi dirinya sendiri. Ia merasa dirinya menjadi orang yang paling bodoh di dunia. Ia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukannya. Sudahlah, Kakang. Jangan kau pikirkan. Biarlah surat permohonan itu tetap berada di Mataram. Dalam beberapa hari lagi, Kawakan dapat pergi menemui Kitu Menggung Wirayuda untuk menanyakannya. Berdasarkan jawabannya itulah nanti Kakang mengambil sikap. Suandaru tidak sempat menjawab. Wiatipun telah menyeretnya masuk ke ruang dalam. Katanya Kakang tentu belum makan. Dalam pada itu, di tanah perdikan menoreh, Ki Jaya Raga yang berada di sawah, duduk di gubuk kecil bersama Empu Isanata yang juga sedang beristirahat. Keduanya telah membuka bajunya yang basah oleh keringat. Apakah Nyipan dan Wangi masih di sini bertanya Ki Isanata? Ya. Nampaknya memang ada sesuatu yang tidak sewajarnya terjadi pada suaminya. Aku tidak pernah ikut dalam pembicaraan. Tetapi kadang-kadang Ki Lurah mengajak aku berbicara. Apakah Ki Lurah belum pulang? Seharusnya Ki Lurah tidak bermalam. Tetapi ternyata sampai pagi tadi, Ki Lurah masih belum pulang. Agaknya ia terpaksa bermalam karena pembicaraannya menjadi berbelit-belit. Nampaknya Ki Suandaru memang seorang yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Sangat tinggi. Ya. Bahkan kadang-kadang kurang terkendali. Ki Wisanata mengangguk-angguk. Dengan nada berat ia pun berdesis. Aku pernah mendengar sepintas bahwa Ki Suandaru itu pernah menyebut nama Ki Ambara. Aku tidak ingat lagi, apakah nama itu disebut oleh Ki Suandaru sendiri atau oleh Ki Lurah Agung Sedayu atau oleh Ki Jaya Raga. Ya. Ki Suandaru memang pernah menyebut nama seorang pedagang kuda. Ki Ambara. Empu Wisanata mengerutkan dahinya. Seolah-olah kepada diri sendiri ia pun berkata aku pernah mendengar nama itu. Ki Ambara, di mana? Aku tidak pasti. Tetapi di lingkungan keluarga Ki Sabalintang. Salah seorang yang berilmu tinggi. Ia tentu mempunyai pengaruh yang sangat besar pada Ki Sabalintang. Jadi ia termasuk salah seorang dari lingkungan orang-orang yang mengaku akan membangun kembali perguruan Kedung Jati. Aku kurang pasti, Ki Jaya Raga. Tetapi satu kemungkinan, jika demikian, teka teki itu akan terjawab. Teka teki yang mana? Kami menduga bahwa seseorang telah menanamkan pengaruhnya pada Ki Suandaru untuk tujuan tertentu. Termasuk usaha Ki Suandaru mengusulkan kepada Mataram, agar sangkal putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Tetapi jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan Ki Jaya Raga. Tentu tidak. Aku tentu menunggu Ki Lurah dan berbicara dengan sangat berhati-hati. Namun keterangan empuisanata itu sangat berarti bagi Ki Jaya Raga. Meskipun ia belum pasti, apakah keterangan itu akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sangkal putung. Dalam pada itu, Agung Sedayu dengan dua orang prajuritnya berpacu semakin cepat. Keduanya pun telah menyeberangi kali praga. Namun bertiga mereka langsung pergi ke barak. Baru kemudian Agung Sedayu pulang ke rumahnya. Sebenarnya lah bahwa Sekar Mirah dan Pandanwangi merasa cemas, bahwa Agung Sedayu tidak pulang di hari sebelumnya. Karena itu, maka demikian Agung Sedayu pulang, maka Sekar Mirah pun dengan serta-merta menyongsongnya. Kau baik-baik saja kakang. Ya Sekar Mirah. Tidak ada hambatan apapun di perjalanan. Bukankah tidak ada persoalan di rumah? Tidak, kakang. Semuanya baik-baik saja. Pandanwangi yang juga menyongsongnya berdesis kami merasa cemas, bahwa kemarin kakang Agung Sedayu tidak pulang. Sekar Mirah pun kemudian mempersilahkan Agung Sedayu itu langsung masuk ke ruang dalam. Rarawulam pun kemudian telah menghidangkan minuman hangat. Nampaknya Agung Sedayu memang kehasan. Kakang jadi pergi bersama beberapa orang prajurit ya. Aku pergi ke Mataram bersama dua orang. Prajurit jawab Agung Sedayu. Agaknya kakang terpaksa bermalam di Mataram, aku tidak bermalam di Mataram. Di mana? Di Sangkal Putung. Jadi kakang langsung pergi ke Sangkal Putung? Ya, aku bersama kedua orang prajurit itu langsung pergi ke Sangkal Putung. Nanti setelah aku mandi, aku akan bercerita tentang perjalananku ke Mataram dan Sangkal Putung. Sekar Mirah dan Pandanwangi yang ingin segera mengetahui hasil perjalanan Agung Sedayu tidak memaksanya untuk bercerita. Tetapi dibiarkannya Agung Sedayu menikmati minuman yang hangat serta beberapa potong makanan. Setelah keringat Agung Sedayu agak kering, maka ia pun berkata aku akan pergi ke Pakiuan dahulu. Sekar Mirah mengikut suaminya sampai ke pintu dapur. Sementara itu Agung Sedayu berdesis sejak kemarin Pandanwangi tidak pulang ke rumah Kigede. Sekar Mirah mengangguk. Katanya ia lebih senang di sini sambil menunggu kakang pulang. Agung Sedayu tidak bertanya lagi. Ia pun segera pergi ke Pakiuan, sementara Raraulan mempersiapkan makan bagi Agung Sedayu itu. Didekat kandang, gelagah putih menunggui Sukra memandikan kuda yang baru saja dipakai oleh Agung Sedayu. Sambil menyirami tubuh kuda itu Sukra pun berdesis selangkah segarnya. Kau tentu letih. Kilurah tentu memaksamu berlari kencang. Bahkan mungkin tanpa beristirahat di jalan. Kuda yang diusap kepalanya itu seakan-akan mengerti kata-kata Sukra. Dikibas-kibaskannya ekornya. Namun yang menjawab adalah gelagah putih kakang tentu. Memperhitungkan ketahanan tubuh kudanya. Jika kau yang harus mendukung kakang berlari dari sangkal putung, mungkin kau tidak akan diberi kesempatan beristirahat di jalan. Sukra justru bersungut-sungut. Katanya memangnya aku kuda beban. Bukan begitu. Aku ingin mengatakan bahwa kau mempunyai daya tahan melampaui seekor kuda. Sukra begitu. Aku ingin mengatakan bahwa kau mempunyai daya tahan melampaui seekor kuda. Sukra berpaling. Dipandanginya gelagah putih dengan tajamnya. Namun ia tidak berkata apa-apa. Gelagah putih tertawa katanya jangan marah. Kau akan cepat menjadi tua jika kau terlalu sering marah. Sukra masih tetap diam saja. Namun ketika gelagah putih melangkah meninggalkannya, maka Sukra itu pun telah memercikan air ke pakaian gelagah putih. Gelagah putih dengan serta merta berhenti dan berbalik. Namun Sukra itu pun berkata jangan marah. Kau akan cepat menjadi tua jika kau terlalu sering marah. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun kembali berbalik dan meninggalkan Sukra sambil berkata awas kau Sukra. Aku putar telingamu nanti. Tunggu saja. Sukra tertawa katanya bukannya aku yang marah. Tetapi kau. Gelagah putih tidak menghiraukannya lagi. Ia pun melangkah semakin jauh. Setelah mandi, Agung Sedayu duduk di ruang dalam. Sekar Mirah dan Pandan Wangi duduk pula bersamanya, sementara Raraulan telah selesai menyediakan makan bagi Agung Sedayu yang baru pulang dari perjalanan. Makanlah Kakang Sekar Mirah mempersialahkan mungkin Kakang sempat berhenti di kedai. Tetapi Kakang tentu sudah menjadi lapar lagi. Agaknya aku terlalu banyak minum. Rasa-rasanya perutku masih saja kenyang. Tetapi sebaiknya Kakang makan. Agung Sedayu pun kemudian menyendruk nasi, sayur dan lauk pauknya. Sambil menyuapi mulutnya, Agung Sedayu mulai bercerita tentang perjalanannya. Namun baru setelah ia selesai makan, maka ia pun mulai bercerita tentang pertemuannya dengan Kitu Menggung Wirayuda dan Kipatih Mandaraka. Juga tentang perjalanannya ke Sangkal Putung untuk menemui dan berbicara dengan Suandaru. Jadi besok Kakang Suandaru akan pergi ke Mataram, menghadap Kipatih untuk menarik kembali surat permohonannya itu? Ya. Nampaknya Suandaru telah diombang ambingkan oleh ketidaktetapan sikapnya. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya sebenarnya itu bukan sifat dan watak Kakang Suandaru. Biasanya ia mempunyai pendirian yang teguh. Keputusannya sulit untuk berubah, jika keputusan itu diambilnya atas satu keyakinan. Aku setuju, Pandan Wangi. Gagasan untuk mengajukan permohonan agar Sangkal Putung dapat ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan, tentu bukan gagasan yang diakininya. Dengan demikian, maka dugaan bahwa Suandaru telah terpengaruh oleh gagasan seseorang menjadi semakin kuat. Bahkan Agung Sedayu hampir memastikan, bahwa ada seseorang yang masih harus dicari di belakang Suandaru. Orang itu tentu mempunyai pamrih. Pamrih itulah yang harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Baiklah berkata Agung Sedayu kemudian kita akan mencari bersama-sama dengan Keru yang mungkin berbeda. Ki demang Sangkal Putung juga masih terus berupaya. Tetapi jika Adi Suandaru besok mencabut surat permohonannya untuk menetapkan Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan, maka persoalannya tidak lagi sangat mendesak, meskipun usaha itu masih harus tetap dilakukan, agar pengaruh itu tidak menusuk lagi ke jantung Adi Suandaru. Sekar Mirah dan Pandanwangi pun mengangguk-angguk. Namun kesediaan Suandaru untuk pergi ke Mataram dan mencabut surat permohonannya itu telah membuat Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Pandanwangi menjadi sedikit tenang. Namun pada saat yang bersamaan, di Kajoran, Suandaru ternyata sudah mengambil sikap yang lain. Suandaru telah memutuskan bukan membatalkan permohonannya, tetapi justru membatalkan kepergiannya ke Mataram. Ki Ambarah sendiri agaknya telah ikut memberikan pertimbangan-pertimbangan yang ikut menentukan sikap Suandaru itu. Besok aku tidak akan pergi berkata Suandaru. Permohonan Angger Suandaru akan menjadi ujian bagi orang-orang Mataram, apakah mereka dapat menghargai orang lain atau mereka hanya dapat mengagumi diri mereka sendiri. Jika Mataram memang tidak dapat menghargai orang lain, buat apa kita tetap berkeblat ke Mataram? Angger Suandaru, mungkin lewat Angger Sekar Mirah, akan dapat meyakinkan Angger Agung Sedayu, bahkan tidak ada gunanya. Untuk tetap setia kepada Mataram. Jika Ki Lurah itu menyadari akan dirinya, maka ia tentu akan sependapat dengan Ki Suandaru. Bukankah kemampuan baik dalam ilmu Kanuragan maupun olah Kajiwan, Ki Lurah itu melampaui kemampuan seorang Tumenggung. Coba, tunjuk, Tumenggung siapakah yang dapat melampaui kemampuan ilmu Kanuragan Angger Agung Sedayu. Mungkin, Ki Ambara meskipun sebenarnya aku masih sangat menyayangkan kakang Agung Sedayu yang malas. Anggapan semacam itulah yang telah menyesatkan sikapnya. Ia merasa benar-benar telah mumpuni. Apakah ia tidak benar-benar mempunyai kelebihan yang pantas untuk mendapat penghargaan tertinggi di Mataram? Kesetiaan kakang Agung Sedayu dan pengabdiannya memang dapat dibanggakan. Tetapi aku meragukan kemampuannya. Ia adalah seorang yang mudah menjadi puas, ragu-ragu, malas dan kadang-kadang acuh-ta'acuh terhadap ilmunya. Ki Ambara mengerutkan dahinya sementara Suandaru pun berkata kakang Agung Sedayu adalah saudara tua seperguruanku. Ia mempunyai kesempatan jauh lebih baik dari kesempatan yang diberikan guru kepadaku. Pada mulanya akan sangat mengagumi kakang Agung Sedayu itu. Tetapi pada tataran tertentu, kakang Agung Sedayu itu berhenti. Aku mengira bahwa kakang Agung Sedayu sedang mempersiapkan diri untuk melangkah lebih lanjut. Mungkin ia merasa terlalu letih, sehingga perlu beristirahat. Mungkin tugas-tugasnya tidak memberikan waktu kepadanya. Tetapi ternyata tidak. Kakang Agung Sedayu benar-benar telah berhenti sampai di situ. Ki Ambara mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata mungkin ilmunya tidak setinggi ilmu Angger Suandaru. Tetapi ia mempunyai pasukan. Jika Agung Sedayu berhasil memengaruhi prajurit-prajuritnya, maka ia merupakan kekuatan yang akan ikut menentukan keberhasilan Angger Suandaru. Jika Mataram menolak permohonan Angger Suandaru, maka Angger Suandaru tidak hanya akan memaksa menetapkan sangkal putung menjadi tanah perdikan, tetapi Angger Suandaru dan Angger Pandanwangi dengan bantuan Agung Sedayu dan Angger Sekar Mirah akan mengambil Mataram itu sendiri. Sementara itu, para pendukung tentu akan mengalir dengan sendirinya, karena kesetiaan kebanyakan orang-orang yang agak jauh dari kota raja adalah kesetiaan yang lamis. Jika mereka melihat sosok yang lebih baik, maka mereka akan berpaling. Sedangkan tentang darah keturunan. Panembahan Senapati juga dilahirkan dari darah keturunan pidak pedarakan. Suandaru termangu-mangu sejenak. Sementara itu Yati menghidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Demikian ia meletakkan mangkuk-mangkuk minuman dan makan, ia pun langsung duduk sambil menyandarkan tubuhnya pada Suandaru sambil berkata Alangkah bahagianya pada sualu saat aku sempat melihat kakang Suandaru menjadi seorang kepala tanah perdikan. Sebelum Suandaru menjawab, Kiambara pun bangkit berdiri sambil berkata maaf, Aku akan pergi ke kandang. Pembicaraan kita belum selesai, Kiambara. Yati akan menemani Angger Suandaru berbicara tentang Mataram yang menjadi semakin suram. Sepeninggal panembahan Senapati, Mataram sudah bukan apa-apa lagi. Segalanya akan tergantung sekali kepada Ki Patih Mandaraka yang sudah mulai pikun, karena umurnya memang sudah terlalu banyak. Dahulu, dengan otaknya cerah tetapi lebih condong licik, ia mampu mengendalikan Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi. Selanjutnya panembahan Senapati itu pun berada di bawah pengaruhnya. Tetapi sekarang Ki Patih itu sudah semakin tua dan tidak berdaya. Kiambara tidak menunggu lagi. Sambil tersenyum Kiambara pun telah meninggalkan Suandaru duduk bersama Yati, sementara Yati masih saja menyadarkan tubuhnya. Minumlah kakang desah Yati. Bagaimana aku dapat minum sahut Suandaru? Yati tertawa manja sekali. Tetapi ia justru bangkit dan menarik tangan Suandaru masuk ke ruang dalam. Yati aku belum jadi minum. Yati tidak menghiraukannya, lah masih saja menarik tangan Suandaru. Hari itu Suandaru telah mendapat satu kepastian baru. Ia tidak akan pergi ke Mataram. Ia tidak akan mencabut surat permohonannya. Hari itu Suandaru pulang sampai larut malam. Ki Demang memang menunggunya. Namun akhirnya Ki Demang itu pun tertidur pula. Pagi-pagi sekali Ki Demang sudah bangun. Ketika ia menyentuh pintu bilik Suandaru, pintu itu diseklarak dari dalam, sehingga Ki Demang pun tahu bahwa Suandaru ada di dalam bilik itu. Kapan ia pulang desis Ki Demang? Namun Ki Demang itu pun segera mengetuk pintu bilik Suandaru itu. Suandaru, bangun. Langit sudah menjadi terang, tidak terdengar jawaban. Ki Demang itu pun mengulanginya lagi Suandaru. Suandaru. Akhirnya Suandaru itu terbangun juga. Bahkan ia merasa sangat terganggu. Bangun berkata Ki Demang kemudian. Aku baru saja dapat tidur, ayah sahut Suandaru dari dalam biliknya. Langit sudah menjadi terang. Bukankah kau akan pergi ke Mataram? Tetapi jawab Suandaru sangat mengejutkan ayahnya tidak. Aku tidak jadi pergi, ayah. Kenapa? Bertanya Ki Demang dengan serta merta. Tidak apa-apa aku memang tidak ingin pergi ke Mataram. Tetapi kau kemarin mengatakan bahwa hari ini kau akan pergi ke Mataram. Tidak, ayah. Sudahlah. Aku akan tidur, kenapa kau tidak jadi pergi? Aku memang tidak ingin pergi. Sudahlah. Aku akan tidur, tetapi Suandarulah yang terkejut. Tiba-tiba Sajaki Demang itu memukul pintu bilik Suandaru beberapa kali sambil membentak Suandaru. Bangun. Pergi atau tidak pergi, bangun. Aku akan berbicara sekarang. Suandaru bangkit dari pembaringannya. Sementara itu Ki Demang masih memukul pintu Suandaru buka pintunya. Aku akan berbicara. Suandaru menjadi berdebar-debar. Ia pun kemudian melangkah membuka pintu biliknya. Suandaru geram ayahnya. Bukankah kemarin kau berjanji akan pergi ke Mataram untuk menarik surat permohonanmu? Kemarin memang begitu, ayah. Kenapa kau tidak pergi sekarang aku berubah pendirian, ayah? Aku tidak akan pergi ke Mataram untuk menarik surat permohonan itu. Siapa yang telah mempengaruhimu tidak ada, ayah. Siapa tidak ada? Kau sekarang selalu berbohong kepadaku. Berbohong kepada istrimu dan berbohong kepada rakyat sangkal putung. Tidak, ayah, aku tidak berbohong. Jika tidak, kenapa kau tidak pergi ke Mataram? Jika kau ingin berkata jujur, kenapa kau tidak mengaku siapakah yang telah mempengaruhimu? Aku yakin bahwa bukankah sendiri yang berniat untuk mengajukan permohonan agar sangkal putung menjadi sebuah tanah perdikan. Kenapa bukan aku ayah? Sikapmu tidak pasti. Hari ini dan kemarin sikapmu sudah berbeda. Itu bukan kebiasaanmu. Aku tahu bahwa kau adalah seorang yang teguh pada satu keyakinan. Tetapi tentang tanah perdikan itu sikapmu seperti batang ilalang. Setiap ada angin yang berubah arah, maka arah merunduk batang ilalang pun berubah pula. Karena itu, katakan, siapa yang telah mempengaruhimu? Tidak ada ayah, sungguh tidak ada. Kau dapat menipuku. Tetapi tidak untuk selama-lamanya, aku tidak menipu ayah. Kau menipu aku, ayah. Kenapa ayah sekarang tidak lagi percaya kepadaku? Tanda tanya. Jika kau tidak berubah, aku akan selalu percaya. Kepadamu. Tetapi kau sudah berubah Suandaru, menurut ayah, apa yang berubah? Keyakinanmu atas dirimu sendiri. Wajah Suandaru menjadi merah. Namun ia masih juga berkata ayah. Yakinlah. Bahwa kita akan berhasil. Karena itu, aku tidak akan pergi ke Mataram. Kau harus pergi ke Mataram. Kau harus mencabut kembali suratmu itu. Suandaru termangu-mangu sejenak. Nampaknya ayahnya tidak lagi mau mendengarkan alasan-alasannya. Apapun yang dikatakannya tidak lagi didengarnya. Namun tiba-tiba saja ki demang itu menjadi terengah-engah. Sambil menekan dadanya ia berdesis dadaku sakit. Sakit sekali. Ayah Suandaru pun kemudian telah memapah ayahnya pergi ke biliknya dan dibaringkannya. Kenapa ayah? Suandaru berkata ayahnya dadaku sakit. Aku merasa dadaku terhimpit oleh sikapmu itu. Ayah. Pergilah ke Mataram. Aku akan sembuh. Suandaru termangu-mangu sejenak. Ternyata ayahnya yang menahan gejolak perasaannya itu telah sampai ke puncak kesabarannya. Karena itu, Suandaru tidak dapat berbuat lain. Ia harus pergi ke Mataram atau dadah ayahnya akan meledak oleh kemarahan yang tidak tertahankan. Baiklah berkata Suandaru aku akan pergi ke Mataram. Sejenak kemudian, maka Suandaru pun segera pergi ke Pakiwan untuk mandi dan berkemas. Ketika Suandaru sudah siap, maka Kiedemang duduk di peringgitan sambil menghirup minuman hangat. Namun wajah Kiedemang itu masih sangat pucat. Bukan dibuat-buat berkata Suandaru di dalam hatinya. Apalagi ketika ia menyentuh tubuh ayahnya yang gemetar. Kau harus langsung pergi ke tanah perdikan menoreh. Bawa istrimu dan Sekar Mirah serta Kelurah Agung Sedayu pulang. Tetapi ayah tidak apa-apa, bertanya Suandaru. Tidak. Aku tidak apa-apa jika kau bersedia berangkat, maka sakit di dadaku akan hilang. Baiklah, ayah. Aku akan pergi. Setelah menyerahkan ayahnya untuk mendapat perawatan, maka Suandaru pun segera melarikan kudanya. Tetapi Suandaru tidak langsung pergi ke Mataram. Suandaru telah singgah lebih dahulu di Kajoran. Wiati tertawa mendengar cerita Suandaru. Kalanya Ki Demang ternyata pandai juga berpura-pura. Ayah tidak berpura-pura. Aku dapat mengenalinya dan aku mempercayainya bahwa ayah bersungguh-sungguh. Baiklah. Seandainya Ki Demang bersungguh-sungguh, bukankah Kakang Suandaru juga sudah benar-benar berangkat? Ya. Aku benar-benar berangkat ke Mataram. Apakah Ki Demang dapat mengetahui, seandainya Kakang Suandaru tidak pergi ke Mataram? Tentu. Ayah tentu akan menanyakan, surat yang aku tarik dari Mataram itu. Selain itu, aku harus pergi ke Tanah Perdikan Menoreh untuk memanggil Pandan Wangi. Jika mungkin Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu. Wiati mengangguk-angguk. Katanya segala galanya memang harus segera pasti Kakang tidak perlu mengulur-ulur waktu terlalu lama lagi. Sebaiknya Kakang pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Kemudian ajak mereka ke Mataram untuk mendapat kepastian. Apakah Mataram bersedia menetapkan Sangkal Putung untuk menjadi Tanah Perdikan atau tidak? Jika tidak, maka sudah waktunya Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh menunjukkan diri sebagai satu landasan kekuatan yang tidak dapat direndahkan oleh Mataram. Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh harus dengan cepat menghimpun kekuatan. Menjepit Mataram dari dua arah. Suandaru termangu-mangu. Sementara Wiati berkata selanjutnya Kakang. Kakek tidak hanya sekedar mampu berbicara tentang menjepit Mataram dari dua arah. Tetapi jika Kakang Suandaru memerlukan, kakek tentu akan dapat membantu. Ada beberapa perguruan yang pemimpinnya dikenal baik oleh kakek. Ada beberapa kelompok orang yang tidak dapat menerima kebijaksanaan Mataram yang sekarang, yang selama ini terpendam. Jika yang terpendam itu sempat disulut, maka nyalanya tentu akan sampai menyentuh bibir awan di langit. Wajah Suandaru menjadi tegang. Tiba-tiba saja ia berdesis aku akan berbicara dengan Kiambara. Wiati pun kemudian telah menemui Kiambara. Dengan senyum yang tersungging di bibirnya, Wiati itu pun berkata kakek. Tinggal selangkah lagi. Kakang Suandaru sudah mulai terbakar. Tetapi sayang sekali, bahwa tanah perdikan menoreh masih belum jelas. Kakang Suandaru harus menekan pandan wangi. Katakan kepadanya jika pandan wangi berkeberatan, maka ia bukan seorang istri yang setia kepada suaminya. Tetapi bagaimana dengan Sekar Mirah dan Agung Sedayu? Tanda tanya bertanya Kiambara. Jika perlu Agung Sedayu harus dipaksa. Dipaksa? Maksudmu? Kakang Suandaru harus berani bertaruh. Jika Agung Sedayu menang, Kakang Suandaru akan tunduk kepadanya. Tetapi jika Agung Sedayu kalah, maka Agung Sedayu harus tunduk kepada Kakang Suandaru. Kiambara mengangguk-angguk, sementara Wiati berkata selanjutnya bukankah menurut Kakang Suandaru, Meskipun Agung Sedayu itu saudara tua seperguruannya, tempi ilmunya tidak dapat menyamai ilmu Kakang Suandaru. Kiambara menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan ragu ia pun berkata, Selama ini aku mendengar cerita tentang Agung Sedayu yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Orang-orang kisah balintang meyakini itu. Tetapi mereka belum mengetahui seberapa tinggi ilmu Kakang Suandaru. Menurut Kakang Suandaru, Agung Sedayu yang malas itu telah terhenti pada satu tataran sebelum tataran tertinggi sebagaimana telah dicapai oleh Kakang Suandaru. Mereka bergantian memegang kitab yang memuat ilmu dari perguruan orang bercambut itu. Namun pada saat terakhir, ketika Kakang Suandaru telah mencapai puncak, kitab itu telah direlakan untuk disimpan oleh Agung Sedayu. Namun ternyata ilmu Agung Sedayu juga tidak meningkat pula. Beberapa kali Kakang Suandaru memberinya petunjuk dan nasihat-nasihat. Namun Agung Sedayu masih saja tetap pada tatarannya. Kau yakin akan hal itu? Aku yakin, kek. Baiklah. Jika demikian, biarlah aku berbicara dengan Suandaru. Sejenak kemudian, maka Kiambara pun telah menemui Suandaru di peringitan. Sambil tersenyum seperti biasanya, Kiambara pun bertanya ada apa nger. Aku mengalami kesulitan, Kiambara. Ayah memaksa aku untuk pergi ke Mataram. Jika aku tidak pergi, dada ayahku akan dapat pecah karenanya. Ia telah menahan kemarahan yang bergejolak di dalam dadanya. Kiambara mengangguk-angguk. Katanya pergilah nger. Tetapi tidak ke Mataram. Pergilah ke Tanah Perdikan. Ajak orang-orang Tanah Perdikan, termasuk Ki Gede dan Agung Sedayu ke Mataram. Kalian memang harus menekan Ki Patih Mandaraka untuk menetapkan Sangkal Putung menjadi Tanah Perdikan. Justru sekarang adalah waktunya yang tepat pada saat panembahan senapati yang serakah itu sakit keras. Jika Mataram menolak, maka kalian memang tidak mempunyai pilihan lain. Meskipun aku tidak lebih dari seorang pedagang kuda, namun aku mempunyai banyak kawan. Antara lain yang telah disakiti hatinya oleh Ki Patih Mandaraka sehingga mereka tentu akan bersedia membantu, menghancurkan Mataram yang sedang kebingungan sekarang ini. Apakah Kakang Agung Sedayu akan begitu mudahnya bersedia membantuku? Ia adalah seorang yang setia kepada panembahan senapati. Kau harus menggelitik harga dirinya kau tantang ia berkelahi. Meskipun Agung Sedayu harus mengakui kelebihanmu, tetapi sebagai laki-laki ia akan sulit menolak. Taruhannya adalah apabila kau kalah, kau akan menarik permohonanmu itu. Tetapi jika kau menang, maka Agung Sedayu harus tunduk kepada perintahmu meskipun ia saudara tuamu. Wajah Suandaru menjadi tegang. Terasa darah di dalam tubuhnya bagaikan mendidih. Dengan nada tinggi ia pun berkata baik, Kiambara. Aku akan menantang Agung Sedayu untuk berperang tanding. Ia memang harus dipaksa. Aku memang tidak mempunyai pilihan lain. Nah, jangan hiraukan ayahmu. Jika kau pulang sambil membawa hasil persetujuan mataramu untuk menetapkan sangkal putung menjadi sebuah tanah perdikan, maka Ki Demang akan menganggapmu sebagai pahlawan. Ia tidak akan merasa sakit lagi dadanya. Jika kami tidak berhasil menekan mataram, kau dapat mengatakan apa saja kepada ayahmu. Katakan bahwa pada saat kau akan menarik surat permohonanmu, orang-orang mataram berusaha menangkapmu atau apapun yang dapat membenarkan sikapmu untuk menyusun kekuatan di sangkal putung, Sementara kau perintahkan Agung Sedayu yang sudah kau kalahkan dalam taruhan itu harus mempersiapkan tanah perdikan menoreh. Pada saat yang sama aku akan mempersiapkan orang-orangku untuk membantu kalian menghancurkan mataram. Kau akan dapat merebut kekuasaan mataram dari tangan Suta Wijaya, anak panembahan, gembala kerbau itu. Darah Suandaru serasa menjadi semakin menggelegak. Karena itu, maka katanya baiklah Kiambara. Sekarang aku akan pergi ke tanah perdikan. Suandaru pun kemudian telah minta diri pula kepada wiati yang dengan nada berat berkata hati-hatilah kakang. Kau sudah sampai ke puncak perjuanganmu. Jangan pernah mundur lagi meskipun hanya setapak. Aku akan merebut mataram, wiati geram Suandaru. Kakang akan menghancurkan lebih dahulu kekuatan. Untara di Jatianom. Tidak terlalu sulit. Kekuatan pengawal. Sangkal putung akan dibantu oleh beberapa perguruan yang dikenal baik oleh kakek akan dapat melumatkan kekuatan untara dalam satu atau dua hari saja. Setelah itu, maka kekuatan itu akan mengalir ke barat, menyeberang Kaliopak. Kaliopak adalah salah satu garis pertahanan mataram di sisi timur. Jika kakang berhasil menyeberang Kaliopak, maka mataram akan kehilangan benteng terdepannya. Kakang akan segera menyeberangi Kali Kuning, melintasi hutan tambak. Baya dan memasuki mataram dari arah timur bersama-sama dengan kekuatan yang akan dihimpun oleh kakek. Suandaru menggeretakan giginya. Kalanya akan datang saatnya aku menggenggam mataram. Demikianlah, maka Suandaru pun segera meninggalkan kajoran menuju ke tanah perdikan menoreh. Sepeninggal Suandaru, maka Kiambara pun telah menghubungi Kisabalintang. Sambil tersenyum Kiambara berkata nampaknya. Kesabaran kita akan berhasil. Apa yang sudah dilakukan oleh Suandaru sekarang? Kiambara pun kemudian menceritakan, bahwa Wilyati telah berhasil membakar jantung Suandaru, sehingga Suandaru telah pergi ke tanah perdikan menoreh. Dalam waktu dekat, Suandaru akan mengangkat senjata. Permohonannya untuk menetapkan sangkal putung menjadi sebuah tanah perdikan tentu akan ditolak oleh mataram. Sementara itu Suandaru sudah bertekad untuk memaksa mataram menetapkan sangkal putung menjadi sebuah tanah perdikan, atau justru membelah mataram sama sekali dan kemudian menguasainya. Kisabalintang tertawa berkeanjangan. Katanya anak sangkal putung itu bermimpi untuk menguasai mataram dan menggantikan panembahan senapati memerintah tanah ini. Wilyati mengatakan kepadanya, bahwa panembahan senapati adalah anak pemanahan. Seorang penggembala kerbau. Beritahukan pula kepadanya, bahwa pajang pernah diperintah oleh seorang gembala dari tingkir yang bernama Karebet. Bedanya, Karebet adalah menantu Sultan Demak sedangkan Suta Wijaya pernah diangkat menjadi anak Sultan. Pajang itu. Sedangkan Suandaru sampai hari tuanya tetap saja anak demang sangkal putung. Kiambara pun tertawa pula. Katanya bersiaplah Kisabalintang. Mungkin dalam waktu dekat, kita harus membantu Suandaru menghancurkan pasukan untara sebelum merayap ke barat. Bagaimana dengan tanah perdikan menoreh Suandaru akan memaksanya? Bagaimana ia dapat memaksa Agung Sedayu? Agung Sedayu akan ditantangnya berperang tanding. Jika Suandaru kalah, ia akan menarik permohonannya untuk menjadikan kademangan sangkal putung sebuah tanah perdikan. Tapi jika Agung Sedayu kalah, maka ia harus tunduk kepada semua perintah Suandaru, Kisabalintang terkejut. Katanya apakah Kiambara tidak pernah mendengar bahwa Agung Sedayu mempunyai ilmu yang sangat tinggi? Aku pernah mendengarnya. Tetapi dari Suandaru sendiri aku mendengar, bahwa tataran kemampuan Agung Sedayu masih berada di bawah tataran kemampuan Suandaru, tetapi pada tataran tertentu sebelum sampai ke puncak. Agung Sedayu sudah berhenti. Pujian dan anggapan bahwa Agung Sedayu berilmu sangat tinggi, membuatnya menjadi sombong dan malas untuk menyempurnakan ilmunya. Beberapa kali Suandaru memperingatkannya bahkan ketika Suandaru sudah berada di puncak, kitab yang harus mereka miliki bersama telah diserahkannya kepada Agung Sedayu untuk mendorong agar Agung Sedayu mau menyempurnakan ilmunya. Tetapi ternyata kemajuan yang dicapai oleh Agung Sedayu itu lambat sekali. Kisah balintang termangu-mangu sejenak. Sementara Kiambara berkata, Suandaru, saudara seperguruan Agung Sedayu tentu mengenalnya lebih baik daripada kita. Sementara itu, karena kedudukannya, Agung Sedayu mempunyai banyak kesempatan untuk menunjukkan kelebihannya. Sedangkan Suandaru yang berada di sangkal putung hampir tidak pernah mendapat perhatian. Juga tataran ilmunya. Jadi Kiambara yakin bahwa Suandaru akan dapat memaksa Agung Sedayu tunduk kepada perintahnya? Aku yakin. Aku pun yakin bahwa Agung Sedayu akan bersikap sebagai seorang laki-laki. Baik menghadapi tantangan Suandaru meskipun ia menyadari tataran kemampuannya maupun pertanggung jawabannya atas akibatnya. Tetapi Agung Sedayu hanya menguasai sekelompok prajurit dari pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Seandainya Agung Sedayu berhasil menguasai mereka sehingga pasukan khusus itu bersedia berdiri di pihaknya, bagaimana dengan pengawal Tanah Perdikan Menoreh? Pandanwangi adalah istri yang setia jika ayah Pandanwangi itu tidak berpihak pada Suandaru, Suandaru dapat mengancam untuk menceraikan Pandanwangi. Tentu Ki Gede tidak mau mengalami ait bahwa anak perempuannya diusir oleh suaminya karena tidak setia. Kisah Balintang menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya memang ada harapan untuk memanfaatkan kademangan sangkal putung dan Tanah Perdikan Menoreh. Kemudian pasukannya sendiri yang terhitung kuat akan bergabung dengan mereka. Mataram akan dihimpit dari beberapa arah desis Kisah Balintang. Ya, Mataram tidak akan dapat mengharapkan bantuan dari para adipati yang sementara ini tunduk kepadanya. Jika Mataram pecah, maka mereka pun akan membebaskan diri mereka. Baru kemudian kita akan membicarakan mereka. Kisah Balintang mengangguk-angguk. Kalanya baiklah. Aku akan mempersiapkan pasukan. Aku akan mengajari mereka untuk tidak menyebut-nyebut lagi perguruan Kedung Jati. Karena nama perguruan itu akan mengingatkan Tanah Perdikan Menoreh kepada pasukan yang pernah menyerang Tanah Perdikan itu. Kiambara mengangguk-angguk. Katanya bersama sangkal putung dan Tanah Perdikan Menoreh, maka kita akan dapat menguasai Mataram. Agung Sedayu dan Suandaru tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Jangan menganggap mereka seperti pemimpin-pemimpin kelompok yang lain berkata Kisah Balintang tetapi tentu ada jalan untuk menyingkirkan mereka kelak. Jangan membuat kita menjadi pusing sekarang. Kiambara tertawa. Namun dalam pada itu yang jarang sekali nampak di kajoran adalah seorang penjual dawet cendol. Dengan pikulannya yang khusus penjual dawet cendol itu menyusuri jalan-jalan di kajoran. Menawarkan dawet cendolnya dengan pemanis legen kelapa serta santan air matang. Wiati ternyata tertarik untuk membeli dawet cendol itu. Namun dia sempat bertanya agaknya baru kali ini kau berjualan di sini kek? Tidak mas Rara jawab penjual dawet itu aku sudah beberapa kali menyusuri jalan-jalan di kajoran. Tetapi memang jarang. Biasanya di padukuhan pengklik itu aku berhenti di bawah pohon beringin di mulut padukuhan. Dawetku jarang sekali tersisa. Namun agaknya hari ini rejekiku kurang baik. Sampai matahari turun, dawetku masih lebih dari separuh. Kau tinggal di mana, kek? Wiati mengerutkan dahinya. Di rawasana. Mas Rara. Ya, rawasana, apakah mas Rara belum pernah pergi ke rawasana? Wiati menggeleng. Sementara itu mangkutnya telah diisi dengan dawet cendol dengan pemanis legen kelapa. Penjual dawet itu pun kemudian minta diri untuk melanjutkan menjajakan dawetnya yang masih banyak. Namun pada saat matahari turun, dua orang berkuda telah melarikan kudanya menuju ke tanah perdikan menoreh. Ki jaya raga dan empui sanata. Tetapi Suandaru telah sampai di tanah perdikan lebih dahulu. Suandaru itu pun langsung menuju ke rumah Ki gede menoreh. Sementara itu pandan wangi masih berada di rumah agung sedayu. Aku perlu berbicara dengan pandan wangi, ayah berkata Suandaru. Baiklah. Biarlah prastawa menjemputnya. Ayah. Aku minta biarlah prastawa menjemput pandan wangi saja. Jika kakang agung sedayu ada di rumah, biarlah ia tidak kemari bersama-sama pandan wangi. Demikian pula sekar mirah. Jantung Ki gede menjadi berdebar-debar. Meskipun demikian, dengan sareh Ki gede itu pun bertanya apakah ada yang penting dibicarakan. Ya ayah. Aku dengar hari ini kau pergi ke mataramu untuk mencabut surat permohonanmu itu. Jadi Ki gede juga sudah mendengar rencana itu? Ya. Nanti aku akan membicarakannya dengan pandan wangi dan ayah. Ki gede mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Biarlah prastawa memanggilnya. Tetapi bukankah tidak tergesa-gesa? Biarlah anggersuandaru minum minuman hangat dan makan beberapa potong makanan. Aku dapat minum dan makan sambil menunggu, ayah. Ki gede menarik nafas panjang. Ia pun kemudian bangkit berdiri mencari prastawa yang kebetulan berada di rumah itu pula. Panggil Mbokayumu, pandan wangi, prastawa. Kakangmu suandaru datang kemari. Kakang suandaru nampak begitu gelisah, paman. Mungkin ada sesuatu yang sangat penting, yang menggelisahkannya. Baik paman. Aku pergi ke rumah Kakang Agung Sedayu, tetapi Mbokayumu sendiri. Jangan ada yang ikut bersamanya. Kau mengerti maksudku? Prastawa mengangguk-angguk. Katanya nampaknya ada yang gawat. Ki gede mengangguk pula. Sejenak kemudian, maka prastawa itu pun sudah melangkah ke rumah Agung Sedayu. Ketika ia sampai ke rumah itu, ternyata Agung Sedayu memang belum kembali dari baraknya. Apakah Kakang Suandaru sudah dari Mataram? Bertanya pandan wangi. Entahlah Mbokayu. Aku tidak tahu. Nampaknya Kakang Suandaru belum mengatakan apa-apa. Ia ingin berbicara dengan Mbokayu dan dengan paman. Tetapi setelah Mbokayu datang, pandan wangi menjadi berdebar-debar. Sekar Mirah dan Raraulam pun ikut pula menjadi berdebar-debar. Aku minta diri. Sekar Mirah. Raraulam suara pandan wangi bergetar. Berhati-hatilah menanggapi sikap Kakang Suandaru yang sedang bergejolak. Jika perlu, jangan kasanggah agar tidak terjadi salah paham. Nanti, bersama Kakang Agung Sedayu semuanya dapat dibicarakan dengan baik jawab Sekar Mirah. Pandan wangi mengangguk kecil. Sementara itu Prastawa pun telah minta diri pula. Bersama Prastawa. Pandan wangi berjalan menyusuri jalan pedukuhan induk. Dengan nada dalam Pandan wangi pun bertanya kau bertemu sendiri dengan Kakangmu Suandaru? Tidak, Mbokayu. Pamanlah yang memerintahkan agar aku menjemput Mbokayu. Kau lihat Kakangmu ya? Apakah ia nampak gelisah, tenang atau bahkan gembira? Kakang Suandaru nampak gelisah, Mbokayu. Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya seharusnya hari ini Kakangmu Suandaru pergi menghadap di Mataram. Mungkin ia mengalami perlakuan yang telah menyinggung perasaannya. Kakang Suandaru memang mudah tersinggung, Mbokayu. Ya, Kakangmu memang mudah tersinggung. Dengan jantung yang berdebar-debar. Pandan wangi memasuki rego rumahnya. Demikian ia melintasi halaman, dilihatnya Suandaru masih duduk di peringgitan bersama Ki Gede. Sudah lama Kakang datang? Bertanya Pandan wangi setelah ia duduk bersama dengan suami dan ayahnya. Kenapa kau berada di rumah Kakang Agung Sedayu? Kenapa kau tidak berada di sini? Di sana aku mempunyai kawan berbincang. Di sana ada Sekar Mirah dan Rarawulan. Sedangkan di sini aku sendiri. Bukankah ada ayah? Tetapi lain. Aku dapat berbicara lebih terbuka dengan Sekar Mirah daripada dengan ayah. Apalagi yang menyangkut persoalan-persoalan kami sebagai perempuan. Baiklah. Yang penting, sekarang, kita akan berbicara Kakang sudah pergi ke Mataram? Belum jawab Suandaru tegas. Wajah Pandan wangi berkerut. Namun ia masih menahan diri. Sementara itu, Ki Gede pun berkata sebaiknya kau beristirahat dahulu, Suandaru. Mungkin kau letih. Jika kau sempat beristirahat, maka kau akan menjadi lebih tenang, sehingga persoalan-persoalan yang akan kita bicara kampun akan nampak menjadi lebih terang. Suandaru menggulengkan kepalanya sambil berkata sebaiknya sekarang saja ayah. Nanti aku tinggal beristirahat. Malam nanti aku akan bertemu dan berbicara dengan Kakang Agung Sedayu. Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mencoba untuk beristirahat lebih dahulu. Tidak, Pandan wangi. Aku ingin semuanya serba cepat. Untuk apa Kakang tergesa-gesa? Bukankah waktunya masih panjang? Apapun yang ingin kita lakukan, kita tidak dibatasi oleh waktu. Tidak, Pandan wangi. Kita harus menyelesaikan secepatnya. Aku sudah terlalu banyak kehilangan waktu. Selama ini kita memang berpikir bahwa kita tidak tergesa-gesa. Tetapi pikiran itu telah membuat persoalannya menjadi berlarut-larut tidak menentu. Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya baiklah, jika Kakang menghendakinya. Aku akan berbicara langsung pada persoalannya, Pandan wangi tidak memotongnya. Demikian pula Ki Gede. Dibiarkannya saja Suandaru berbicara. Aku hari ini memang tidak pergi ke Mataram, Pandan wangi mengerutkan dahinya. Aku telah berubah pendirian. Kemarin aku memang berkata kepada Kakang Agung Sedayu bahwa aku akan pergi ke Mataram untuk mencabut surat permohonanku. Tetapi niat itu aku batalkan. Kakang tentu punya alasan, kenapa Kakang merubah keputusan Kakang yang kemarin. Semisal orang menyeberangi sungai, aku sudah kepalang basah. Buat apa aku harus kembali? Biarlah sungai itu aku seberangi. Berhasil atau tenggelam di tengah-tengahnya. Namun segala sesuatunya menjadi jelas. Maksud Kakang? Bertanya Pandan wangi. Aku akan pergi ke Mataram bersama Kakang Agung Sedayu dan ayah. Ki Gede menoreh. Untuk apa? Bertanya Pandan wangi. Aku ingin mendapat dukungan langsung dari Kakang Agung Sedayu dan Ki Gede menoreh di hadapan Ki Patih Mandaraka. Kakang suara Pandan wangi pun merendah. Gerswandaru berkata Ki Gede apa artinya kehadiranku di Mataram. Aku tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Ada atau tidak ada aku, keputusan Ki Patih tidak akan berbeda. Tentu lain, ayah. Aku tahu bahwa ayah mempunyai hubungan yang baik dengan Ki Patih. Demikian pula Kakang Agung Sedayu. Seharusnya Kakang tidak melakukannya berkata Pandan wangi. Pandan wangi berkata Suwandaru dengan nada yang berat menekan kau adalah istriku. Adalah sepantasnya bahwa seorang istri membantu perjuangan suaminya. Sesuai atau tidak sesuai dengan pendapatnya sendiri. Bukan begitu Kakang. Seorang istri tidak harus membenarkan kata-kata suaminya. Tetapi ia dapat saja memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan nuraninya. Dahi Suwandaru nampak berkerut. Dengan nada tinggi ia pun bertanya jika sikap kita berbeda. Aku dapat menyatakan pendapatku Kakang. Jika pendapat kita berbeda, itulah perbedaan di antara kita. Bukankah pendapat kita tidak harus selalu sama? Jika aku berkeras dengan pendapatku dan kau berkeras dengan pendapatmu apa yang akan terjadi? Bukankah kita dapat berbicara? Jika kita tahu bahwa pembicaraan kita tidak akan sampai pada satu titik pertemuan, buat apa kita membuang-buang waktu untuk berbicara? Wajah Pandan wangi menjadi tegang. Namun Ki Gedelah yang kemudian berkata jangan terjebak ke dalam prasangka yang tidak menguntungkan seperti itungger. Semuanya tentu dapat dicari jalan untuk mempertemukan pendapat yang berbeda. Belum tentu ayah. Kita sekarang akan menghadapi perbedaan pendapat yang sulit untuk dipertemukan. Titik temu itu hanya akan dapat terjadi jika salah satu di antaranya menyingkirkan pendapatnya. Nah sebaiknya kita tidak usah berandai-andai. Sekarang, persoalan apakah yang sedang kau hadapi? Kita akan membicarakannya dengan hati yang dingin. Persoalannya sudah kita ketahui bersama, ayah. Aku berniat untuk memohon kepada Mataram agar sangkal putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Ki Gedelah menarik nafas dalam-dalam. Kayaknya jika kita berbeda pendapat, marilah kita lihat untung ruginya dari pendapat kita masing-masing. Berdasarkan pertimbangan nalar yang hening, kita cari titik temu yang paling baik. Tidak ada tawar-menawar lagi ayah. Bukan tawar-menawar. Tetapi landasan-landasan dari jalan pikiran kita masing-masing. Jika kita dapat memahami landasan jalan pikiran kita masing-masing, maka kita tentu akan menemukan jalan terbaik untuk keluar dari perbedaan pendapat itu. Aku sudah beberapa kali mengutarakan landasan jalan pikiranku, kenapa aku harus sampai pada satu langkah yang menentukan untuk menjadikan sangkal putung sebuah tanah perdikan. Pandan wangi pun kemudian menyela tetapi pada pelaksanaannya, kita tidak dapat sekedar berpegang pada landasan berpikir kita sendiri. Tetapi kita juga harus mencoba mengerti landasan berpikir orang-orang Mataram. Kita tidak perlu menduga-duga. Biarlah orang Mataram berpikir menurut landasan pikiran orang Mataram. Kemudian dengan landasan pikiran itu mereka akan menjawab surat permohonanku. Pandan wangi masih akan menjawab. Tetapi ia pun kemudian teringat pesan Sekar Mirah, bahwa sebaiknya ia tidak usah menyanggah agar tidak terjadi salah paham. Karena itu maka pandan wangi pun memilih untuk diam. Sementara itu, Suandaru pun berkata selanjutnya jika besok aku pergi ke Mataram, maka aku akan mohon ayah dan kakang Agung Sedayu untuk menyertai ku. Tidak untuk menarik surat permohonan itu, tetapi untuk menekan orang-orang Mataram, agar permohonanku itu dipenuhi. Tidak perlu menunggu panembahan senapati itu sembuh. Jika harus dikeluarkan surat kekancingan, maka surat kekancingan itu dapat ditanda tangani oleh Kipatih Mandaraka. Seharusnya kau tahu kelemahan-kelemahan dari keinginanmu itu, Suandaru. Aku tidak mengerti, kenapa kau tidak mau melihatnya. Kau desak kami dalam satu pembicaraan yang tergesa-gesa, agar kau sendiri tidak sempat melihat apa yang sebenarnya dapat kau lihat. Jantung Suandaru rasa-rasanya tersentuh oleh kata-kata Ki Gede. Tetapi ia tidak ingin sempat merenungi kata-kata itu. Karena itu, maka katanya sudahlah, ayah. Tidak ada pertimbangan apapun lagi. Besok kita pergi ke Mataram. Sementara itu, aku minta Pandan Wangi mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan buruk karena sikap orang-orang Mataram. Maksudmu? Tanda petik. Ayah. Permohonanku itu dapat diterima dan dapat ditolak. Apa yang akan kita lakukan jika permohonan kita ditolak? Kita tidak mempunyai pilihan lain. Jika permohonan kita ditolak, maka kita akan memaksakan kehendak kita itu. Jika perlu dengan kekerasan. Kakang suara Pandan Wangi meninggi. Kita tidak mempunyai pilihan lain, Pandan Wangi. Kau juga tidak mempunyai pilihan lain kecuali mendukung perjuanganku. Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan kau, Kakang? Apa? Apa yang terjadi atas diriku? Aku mewakili satu. Batasan waktu bagi kademangan Sangkal Putung. Jika aku tidak berhasil membuat Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan, maka aku akan merasa bersalah bagi anak cucu yang akan hidup di Sangkal Putung kemudian. Apa yang dapat kita tinggalkan bagi anak cucu? Apakah masa hidup kita tidak meninggalkan arti apa-apa bagi anak cucu? Banyak yang dapat kita tinggalkan bagi anak cucu kita selain ketetapan bahwa Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan, Kakang berkata Pandan Wangi. Kita tidak akan membicarakannya. Aku sudah menetapkan bahwa Sangkal Putung harus menjadi tanah perdikan. Wajah Pandan Wangi terasa menjadi panas. Demikian pula telinga Ki Gede menoreh. Sementara itu Suandaru pun berkata selanjutnya Pandan Wangi, jika kita harus menekan Mataram dengan kekerasan, maka kita harus menyusun rencana dengan sebaik-baiknya kita tidak akan dapat begitu saja melakukannya. Tanda petik. Siapakah yang kau maksud dengan Ki Tangger? Bertanya Ki Gede kau dengan Pandan Wangi atau Sangkal Putung dan tanah perdikan menoreh? Aku dan Pandan Wangi. Juga Sangkal Putung dan tanah perdikan menoreh. Jika yang kau maksud, kau dan Pandan Wangi, maka silakan kalian membicarakannya. Tetapi jika itu menyangkut tanah perdikan menoreh, maka aku adalah kepala tanah perdikan ini. Aku tahu ayah. Tetapi Pandan Wangi adalah anak kepala tanah perdikan menoreh, lah satu-satunya anaknya. Meskipun Pandan Wangi adalah satu-satunya anakku, tetapi segala keputusan yang menyangkut tanah perdikan menoreh adalah wawenangku. Jadi apa artinya Pandan Wangi bagiku, jika ia tidak dapat mendukung perjuanganku? Apa artinya aku mempunyai seorang mertua yang menjadi kepala tanah perdikan jika ia tidak dapat mendukung satu pencapaian cita-cita yang tinggi? Bukankah lebih baik aku tidak mempunyai keluarga di tanah perdikan menoreh? Dada Ki Gede bagaikan diketuk dengan landaan tombak. Tetapi sebagai orang tua ia tidak segera mengambil sikap menuruti gejolak perasaannya. Ia masih mengingat kepentingan Pandan Wangi yang pada saat itu mengatupkan giginya rapat-rapat. Ki Gedelah yang kemudian berbicara kita menunggu anggar agung sedayu. Mungkin Ki Lurah itu mempunyai pikiran yang lebih jernih dari kita semuanya. Baik berkata Suandaru yang sudah benar-benar menjadi seperti orang yang sedang mabuk aku akan menunggu kakang agung sedayu. Tetapi jangan berharap bahwa pendirianku akan berubah. Sekarang, biarlah anggar Suandaru beristirahat saja dahulu. Mungkin anggar Suandaru akan pergi ke Pakhiwan. Nanti badannya akan segera menjadi segar kembali. Dalam pada itu, sekar mirah dan rara wulan menjadi gelisah di rumah, dipanggilnya gelagah putih untuk menemani mereka berbincang. Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan kakang Suandaru bertanya sekar mirah. Gelagah putih dengan ragu-ragu bertanya apakah aku diijankan pergi ke rumah Ki Gede. Jangan. Kau di sini saja. Kita menunggu Ki Jaya Raga dan Empu Isanata. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata jika kita di sini saja, kita tidak tahu perkembangan pembicaraan mereka. Biarlah nanti kakangmu agung sedayu sajalah yang datang ke sana. Itu pun harus menunggu jika ia dipanggil. Jika tidak, maka kita tidak berhak mencampuri persoalan kakang Suandaru dengan mbok kayu pandan wangi. Tetapi bukankah mbok kayu sekar mirah pernah mencampurinya. Tetapi dalam suatu keadaan yang khusus, jika keadaan seperti itu terulang kembali, sekar mirah memandang gelagah putih dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun berdesis mudah-mudahan tidak, gelagah putih terdiam. Baru beberapa saat kemudian, agung sedayu datang dari baraknya. Demikian ia melihat sekar mirah, rara wulan dan gelagah putih menyongsongnya dengan wajah gelisah, maka agung sedayu itu pun berkata ada apa? Silahkan naik dahulu, kakang jawab sekar mirah. Gelagah putihlah yang menerima kuda agung sedayu itu dan membawanya ke kandang. Minumlah, kakang sekar mirah pun mempersilahkan setelah menghidangkan semangkut minuman hangat. Apa yang telah terjadi? Bertanya agung sedayu. Kakang Suandaru telah datang di rumah Ki Gede. Ia memanggil Pandanwangi untuk menemuinya, tetapi sendiri. Aku, kakang dan yang lain tidak boleh pergi bersama Pandanwangi. Ada apa lagi dengan Adi Suandaru itu? Apakah kedatangannya di Mataram mendapat sambutan yang sangat buruk? Kita akan pergi ke sana kakang, ya. Tetapi kita harus menunggu dipanggil. Tanpa dipanggil kita tidak dapat datang ke rumah Ki Gede. Jika perlu, apa salahnya kita pergi menemui Suandaru? Sekar mirah menarik nafas dalam-dalam. Apakah Ki Jaya Raga sudah pulang? Bertanya agung sedayu pula. Belum. Kita menunggu keterangannya. Mudah-mudahan orang-orang tua itu tidak kelelahan di jalan dan tertidur di bawah pohon yang rindang. Ah, tentu tidak. Mereka tahu, tugas yang mereka emban terhitung tugas yang penting. Baiklah. Kita menunggu keduanya sambil menunggu dipanggil oleh Ki Gede. Beberapa saat mereka masih berbicara. Gelagah putih yang ikut pula duduk bersama mereka juga menunjukkan kecemasannya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Ki Suandaru. Tetapi sikap Suandaru itu benar-benar mendebarkan. Sampai saatnya senjata turun, belum ada utusan dari Ki Gede untuk memanggil agung sedayu dan sekar mirah. Karena itu maka keduanya pun menjadi semakin gelisah. Apakah Suandaru berselisih dengan pandan wangi sehingga sampai pada puncaknya atau balikan dengan Ki Gede menoreh atau apapun mungkin saja dapat terjadi. Dalam pada itu, ketika hari menjadi gelap, maka dua ekor kuda berderap di sepanjang jalan di muka rumah agung sedayu. Keduanya berhenti di depan tergol. Agaknya Ki Jaya Raga dan empuisa nata desis agung sedayu. Gelagah putihlah yang membuka pintu peringgian. Sebenarnya lah yang datang adalah Ki Jaya Raga dan empuisa nata. Marilah, Ki Jaya Raga, marilah empu gelagah putih mempersilahkan. Keduanya pun mengikat kuda mereka di patok-patok yang tersedianya di sebelah pendapa. Rasa-rasanya mereka tidak sempat membawa kuda-kuda mereka ke kandang. Demikian mereka masuk, Sukralah yang kemudian menuntun kuda-kuda itu ke belakang sambil bergeramang orang-orang seisi rumah ini menjadi semakin malas. Biasanya mereka langsung membawa kuda-kuda ke kandang, sekarang mereka biarkan saja kuda-kuda itu di halaman. Lebih-lebih jagi empuisa nata. Ia meminjam kuda dan tidak mau mengembalikan ke kandang. Namun dalam pada itu, Ki Jaya Raga dan empuisa nata sudah duduk di ruang dalam bersama agung sedayu, Sekar mirah, gelagah putih dan raraulan. Apa yang Ki Jaya Raga dan empuisa nata lihat? Ki Jaya Raga berpaling kepada empuisa nata, sementara itu empuisa nata pun berkata silahkan Ki Jaya Raga sajalah yang menyampaikannya. Ki Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu agung sedayu dan yang lain-lain menunggu dengan jantung yang berdebar-debar. Ki Lurah berkata Ki Jaya Raga apakah aku sebaiknya mengatakan apa adanya? Ya, sudah tentu Ki Jaya Raga. Yang diduga empuisa nata ternyata benar berkata Ki Jaya Raga yang disebut Ki Ambara itu pernah dikenalinya berada di dalam lingkungan kelompok kisah balintang, lah seorang yang sangat berpengaruh dan berilmu tinggi. Apakah Ki Ambara itu ikut menyerang tanah perdikan menoreh beberapa saat yang lalu? Ki Jaya Raga menggeleng. Katanya tidak. Ki Ambara tidak ada di antara mereka yang datang menyerang perdikan menoreh. Bagaimana empuisa nata yakin bahwa Ki Ambara itu termasuk salah seorang yang berada di dalam lingkungan kelompok kisah balintang? Aku dapat mengenalinya, Ki Lurah sahut empuisa nata aku berada di depan rumahnya sebagaimana dikatakan oleh nyipan dan wangi. Aku melihat orang itu. Sementara Ki Jaya Raga sempat masuk ke dalam halaman rumahnya. Bagaimana Ki Jaya Raga dapat masuk? Ki Jaya Raga telah membeli sepikul dawet cendol sekaligus dengan pikulannya. Yang mendengar jawaban itu sempat juga tersenyum betapapun jantung mereka dicengkam oleh persoalan yang sedang mereka hadapi. Ki Lurah berkata Ki Jaya Raga aku mintangi Lurah juga tidak terkejut. Jika hal ini juga aku sampaikan, niatku semata mete agar Ki Lurah dan Nyilurah mendapat kegambaran yang utuh tentang Angger Suandaru. Katakan, Ki Jaya Raga justru sekar mirahlah yang menyaut. Ki Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia pun kemudian berkata di rumah itu terdapat seorang perempuan muda yang cantik. Agaknya perempuan itu tidak pernah dilihat oleh nyipan dan wangi. Perempuan cantik ulang sekar mirah yang terkejut sehingga ia beringsut setapak maju. Ya, Nyilurah. Perempuan cantik itu keluar dari rumah Ki Ambara membeli dawet cendolku. Ia pun mengatakan bahwa jarang sekali ada orang berjualan dawet cendol lewat jalan itu. Aku mengambil kesimpulan bahwa perempuan itu tinggal di rumah itu pula. Karena waktu kami yang sempit, maka kami tidak sempat mengetahui apakah perempuan itu mempunyai hubungan dengan Angger Suandaru atau tidak. Tetapi Empuisa Nata sempat melihat Angger Suandaru keluar dari recenggol halaman rumah itu. Keringat dingin mengalir di punggung sekar mirah. Dugaan-dugaan, perhitungan dan firasat itu ternyata mengandung kebenaran. Memang ada orang lain yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap Suandaru. Hubungannya dengan pedagang kuda yang namanya dapat diingat oleh Empuisa Nata telah sedikit membuka kabut yang menyelimuti sikap dan tindakan-tindakan yang diambil oleh Suandaru. Keyakinannya yang terasa rapuh serta kebingungannya menghadapi alasan-alasan yang mendasar dalam setiap pembicaraan tentang tanah perdikan menunjukkan bahwa gagasan itu memang bukan gagasan Suandaru sendiri. Tiba-tiba saja sekar mirah itu pun berkata kita pergi ke rumah Ki Gede. Aku akan berbicara dengan kakang Suandaru. Tanda petik. Sabarlah mirah cegah agung sedayu darah kita tidak boleh terlalu cepat menggelegak. Kita masih belum mengetahui apa yang dikatakan oleh Adi Suandaru itu kepada pandan wangi. Kita harus bersabar. Mengamati persoalannya dengan hati yang terang. Jika sebelumnya hati kita sendiri sudah keruh, maka persoalannya akan menjadi semakin kusut. Tanda petik. Sekar mirah menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk kecil ia pun berkata ya, kakang, rasa-rasanya hatiku seperti tersentuh api. Itulah yang aku cemaskan berkata Ki Jaya Raga tetapi aku harus mengatakannya jika kita ingin mendapat kegambaran yang utuh, apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Angger Suandaru. Tanda petik. Bukankah kita harus menunggu seseorang datang memanggil kita bertanya agung sedayu. Sekar mirah mengangguk-angguk. Di rumah Ki Gede pun kita tidak boleh kehilangan penalaran kita, mirah. Jika kehadiran seorang perempuan di rumah Ki Ambara itu didengar oleh pandan wangi, jantungnya akan terluka parah. Lukanya yang lama akan kambuh kembali ditambah dengan luka barunya yang lebih dalam. Karena itu, maka kita pun harus mengingatnya. Jika tidak perlu, kita tidak akan berbicara tentang perempuan itu di hadapan pandan wangi. Tanda petik. Sekar mirah masih mengangguk-angguk. Nah, sekarang kita tinggal menunggu. Kapan kita dipanggil oleh Ki Gede? Berkata agung sedayu kemudian. Tetapi ternyata yang datang kemudian bukan perastawa atau seorang pengawal yang bertugas di rumah Ki Gede. Yang datang kemudian justru suandaru dan pandan wangi diiringi oleh perastawa yang nampak tegang. Marilah, silahkan adi suandaru, pandan wangi dan perastawa. Marilah duduk di peringgitan agung sedayu yang menyongsong mereka sampai di halaman mempersilahkan. Terima kasih, Kakang Sahut Suandaru. Namun nada suaranya terdengar mengambang. Sejenak kemudian, suandaru, pandan wangi dan perastawa itu sudah duduk di peringgitan ditemui oleh agung sedayu dan Sekar mirah. Sedangkan yang lain masih tetap duduk di ruang dalam. Kenapa mereka tidak dipersilahkan duduk di sini pula, Kakang berkata suandaru. Biarlah mereka di dalam bersama Ki Jaya Raga, adi jawab agung sedayu. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya lampu minyak yang sudah menyala di atas ajuk-ajuk. Angin berhembus semilir. Namun punggung baju suandaru telah menjadi basah oleh keringat. Aku sudah bersiap-siap untuk pergi ke rumah Ki Gede jika aku dipanggil. Demikian pula Sekar mirah yang sudah tidak sabar lagi. Ternyata malah kau yang datang kemari, adi. Akulah yang mempunyai keperluan. Karena itu, akulah yang datang kemari. Tanda petik. Aku merasa gelisah sejak pandan wangi kau panggil tadi Kakang. Tetapi aku masih harus menunggu Kakang Agung sedayu. Tanda petik. Aku memang hanya ingin berbicara dengan pandan wangi lebih dahulu, Sekar mirah. Setelah pembicaraanku dengan pandan wangi mendapat kesepakatan, maka aku baru akan berbicara dengan Kakang Agung sedayu dan Sekar mirah. Tanda petik. Nampaknya ada yang sangat penting, adi suandaru. Jangan berpura-pura tidak tahu, Kakang sahut suandaru. Agung sedayu mengerutkan dahinya. Tetapi ia masih juga tersenyum sambil berdesis aku tidak berpura-pura, adi. Aku memang tidak tahu, apakah masih ada yang penting yang harus dibicarakan. Menurut dugaanku, setelah kau tadi pergi ke Mataram dan mencabut surat permohonanmu, maka tidak ada lagi masalah yang membuatmu gelisah. Aku tidak pergi ke Mataram, hi. Kenapa? Tanda petik. Aku mengambil keputusan lain, Kakang. Aku telah membatalkan niatku untuk menarik kembali surat permohonan itu. Tanda petik. Agung sedayu menarik nafas panjang, sementara Sekar mirah nampak menjadi gelisah sekali. Rasa-rasanya Sekar mirah ingin membiarkan gejolak perasaan meloncat keluar. Tetapi ia berusaha untuk tidak mendahului suaminya. Kenapa penderianmu berubah lagi, Adi Suandaru? Aku sudah kepalang basah Kakang. Rasa-rasanya aku bukan laki-laki jika aku datang menghadap para pemimpin di Mataram untuk menarik surat permohonan itu. Tanda petik. Adi Suandaru. Kenapa kau berpikir bahwa menarik surat permohonan itu dapat dianggap bukan laki-laki? Tanda petik. Aku sudah memutuskan untuk tidak menarik surat permohonanku itu. Tanda petik. Adi. Kita dapat menilai ulang. Apakah untung ruginya jika kau mengajukan permohonan untuk menetapkan sangkal putung menjadi sebuah tanah perdikan? Tanda petik. Tidak, Kakang. Aku sudah memutuskan untuk tidak membicarakannya lagi. Aku datang ke tanah perdikan untuk mengajak Kakang Agung Sedayu dan Ki Gede untuk pergi ke Mataram. Aku minta Kakang Agung Sedayu dan Ki Gede memperkuat tuntutanku, agar sangkal putung dijadikan sebuah tanah perdikan. Sekar mirah yang mendengar jawaban Suandaru itu beringsut sejengkal, namun Agung Sedayu dengan cepat mendahulunya Adi Suandaru. Jika kau ingin mengajak aku dan Ki Gede menoreh pergi ke Mataram, apakah kau kira kedatangan kami itu akan berpengaruh terhadap para pemimpin di Mataram? Tentu, Kakang. Aku tahu bahwa Kakang Agung Sedayu dan Ki Gede mempunyai pengaruh yang besar terhadap para pemimpin di Mataram. Seandainya kami mempunyai pengaruh yang besar, apakah kau kira para pemimpin itu berani mengambil keputusan? Tentu, kenapa tidak? Jangan berbicara lagi tentang panembahan senapati yang sakit. Yang sakit biarlah sakit persoalan sangkal putung harus berjalan terus. Adi Suandaru, apakah Ki Gede sudah mengambil keputusan untuk pergi ke Mataram? Tergantung kepadamu Kakang. Jika kau bersedia, maka Ki Gede pun akan bersedia. Tapi bukankah kita sudah sepakat bahwa kau akan menarik surat permohonanmu? Jangan melingkar-lingkar begitu, Kakang. Sudah aku katakan, aku tidak mau berbicara lagi tentang surat itu. Niatku sudah bulat. Pergi ke Mataram bersama Ki Gede dan Kakang Agung Sedayu. Tiba-tiba saja Sekar Mirah yang tidak tahan lagi bertanya siapakah yang mendorongmu untuk berbuat seperti itu, Kakang. Suandaru terkejut sekali mendengar pertanyaan Sekar Mirah. Namun kemudian dengan tegas ia pun berkata yang mendorongku adalah rakyat sangkal putung. Terutama bagi masa depan. Mereka harus mendapat tempat yang lebih baik dari sekarang. Apakah dengan meningkatkan sangkal putung menjadi sebuah tanah perdikan itu satu-satunya care untuk memberikan peninggalan yang berarti bagi masa depan? Sudah. Sudah. Aku tidak akan berbicara apa-apa. Besok kita pergi ke Mataram. Sekar Mirah masih ingin menjawab. Tetapi Agung Sedayu pun mendahuluinya Adi Suandaru. Seandainya, sekali lagi, seandainya aku dan Ki Gede bersedia berangkat, tetapi jawaban Mataram justru tidak. Apa yang akan kita lakukan, itu tidak adil. Mataram harus mengakui pengabdian dan bahkan pengorbanan yang pernah kami berikan. Korban harta, benda dan jiwa. Apapun pendapat kita, tetapi jika Mataram tetap tidak mau. Tanda tanya. Meskipun mereka kita sebut tidak adil, tidak tahu diri dan segala macam sifat dengki, mereka tetap pada sikap mereka. Tanda tanya. Wajah Suandaru menjadi merah. Sambil menggeretakan giginya ia pun berkata, Kakang, aku sudah kepalang basah. Aku sudah menetapkan bahwa sangkal putung harus menjadi tanah perdikan. Jika Mataram tidak mau menetapkan sangkal putung menjadi tanah perdikan, maka biarlah aku sendiri yang menetapkan sangkal putung menjadi tanah perdikan. Kalau Mataram tidak mau mengakuinya, akulah yang akan menentukan apakah Mataram akan mengakuinya atau tidak. Kakang suara Sekar Mirah meninggi apa maksudmu jika Mataram menolak, aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku akan datang ke Mataram dan memaksa para pemimpin Mataram mengakui atau mengusir mereka sehingga akulah yang berhak untuk menentukan, mengakui atau tidak mengakui. Kakang Sekar Mirah bahkan hampir berteriak apakah kau berkata sebenarnya? Aku berkata sebenarnya Sekar Mirah. Aku datang untuk membuat satu pembicaraan. Juga jika Mataram menolak. Kakang akan memerontak apa boleh buat. Kakang akan menyeretki gede, Kakang Agung Sedayu dan Ayah, demang sangkal putung. Ya, aku sudah menghimpun kekuatan yang cukup. Jika tanah perdikan menoreh dan kelurah Agung Sedayu bersama pasukannya mendukung aku, maka Mataram tidak lebih dari sebuah ranti kecil yang tinggal memijatnya. Kakang, apakah Kakang masih waras Sekar Mirah berteriak lebih keras? Suandaru menjadi sangat tegang. Dipandanginya Sekar Mirah dengan sorot metu yang memancarkan kemarahan. Katanya kau tahu, siapa aku Mirah? Ya, kau anak demang sangkal putung. Siapa yang dilahirkan lebih tua di antara kita? Dan siapakah yang dilahirkan menjadi laki-laki? Persoalannya bukan siapa yang lebih tua dan siapakah yang laki-laki. Tetapi siapakah yang masih waras dan siapakah yang sudah tidak waras lagi? Sekar Mirah bentak Suandaru kau jangan membuat aku marah. Sekar Mirah masih akan menjawab. Tetapi Agung Sedayu telah memotongnya kita masih mempunyai kesempatan untuk berbicara. Bukankah kita bukan kanak-kanak yang berebut kemiri dalam permainan jirak yang kacau? Tanda petik. Sekar Mirah mengatupkan giginya rapat-rapat. Tetapi ia mencoba menahan dirinya, meskipun dadanya justru terasa sakit. Sementara itu, Pandan Wangi tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun perempuan yang perkasa, yang selalu membawa pedang rangkap di lambung kiri dan kanannya jika ia berada di punggung kuda yang berlari kencang di bulak-bulak persawahan itu mengusap matanya yang masah. Adi Suandaru berkata Agung Sedayu kemudian, lah masih tetap dapat menguasai dirinya, sehingga kata-katanya pun tidak terasa melonjak-lonjak. Marilah kita berbicara dengan baik. Apapun yang bergejolak di dalam jantung kita, tetapi kita bukan anak-anak lagi. Kita adalah orang-orang yang sudah mendekati masa surut menjelang senja. Apakah pantas jika kita berbicara dengan wajah yang merah dan dengan darah yang mendidih di dalam dada kita masing-masing? Kau selalu berkata begitu potong Suandaru sekarang sudah bukan waktunya lagi, Kakang. Jangan mencoba menghembuskan tembang-tembang merdu seperti seorang perempuan sedang menidurkan anaknya. Jika jantung kita bergejolak, biarlah bergejolak. Kita harus bersikap jujur terhadap diri kita sendiri. Tanda petik. Adi Suandaru, apakah kau juga jujur terhadap dirimu sendiri? Tidak biasanya penderianmu rapuh seperti sekarang ini. Kau adalah seorang yang berpegang pada keyakinan yang teguh. Tetapi tidak sekarang ini. Hatimu nampak begitu lemah dan tidak berpijak pada alas penderian yang kuat. Setiap kali penderianmu berpaling. Berapa kali kau berubah penderian? Itu satu pertanda, bahwa gagasan tentang tanah perdikan itu tidak datang dari dirimu sendiri. Tanda petik. Jangan terlalu banyak berbicara, Kakang. Suaramu membuat telingaku sakit. Kau tidak mempunyai pilihan lain kecuali mendukung permohonanku kepada para pemimpin di Mataram. Tanda petik. Tetapi Agung Sedayu justru tertawa. Katanya kau jangan memaksa dirimu sendiri. Aku tahu, bahwa kau tidak mau mendengar pendapat orang lain karena nuranimu sendiri sependapat dengan pendapat Ki Gede, pendapat Ku, pendapat Sekar Mirah dan pendapat Pandan Wangi. Cukup. Cukup, Kakang Agung Sedayu. Sekarang jawab pertanyaanku. Besok kau mau pergi ke Mataram atau tidak? Tanda petik. Jawab Agung Sedayu menggutarkan jantung Suandaru. Biasanya Agung Sedayu tidak pernah berkata setegas itu. Namun saat itu Agung Sedayu menjawab singkat tidak. Aku tidak mau pergi ke Mataram bersamamu untuk kepentingan yang tidak masuk akal itu. Tanda petik. Sejenak Suandaru tercenung. Dipandanginya Agung Sedayu dengan sorot metu yang menyala. Ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali jalan terakhir yang harus ditempuhnya. Menantang Agung Sedayu untuk mengadu kemampuan ilmu. Kakang Agung Sedayu berkata Suandaru kau adalah saudara tuaku. Tetapi kau tidak pantas untuk dihormati. Kau tidak mendukung perjuangan adik seperguruanmu, tetapi kau justru menghalanginya. Jika demikian, buat apa aku mempunyai saudara seperguruan kau kakang. Tanda petik. Terserah kepadamu, adik. Bagiku, kau adalah adik seperguruanku. Aku tidak akan pernah memutuskan hubungan itu. Meskipun kau tidak menganggap lagi aku sebagai saudara tua seperguruanmu, namun aku tidak akan dapat ingkar dari kenyataan, bahwa kita bersama-sama telah berguru kepada Kiai Gringsing yang telah dipanggil kembali menghadap Yang Maha Agung. Tanda petik. Jikakah saudara tua seperguruanku, kau tentu mempunyai kelebihan dari aku. Tanda petik. Tidak selalu, adi swandaru. Tidak selalu yang tua mempunyai kelebihan. Yang muda pun dapat saja mempunyai kelebihan. Kakang. Marilah kita tentukan, siapakah yang pantas menjadi saudara tua di antara kita. Jika kau menikah dengan adikku, maka setiap orang akan mengatakan, bahwa kau adalah adik iparku. Tetapi karena kau mengaku bahwakah saudara tua seperguruanku, maka aku pun menganggapmu sebagai saudara tua. Tetapi sekarang, marilah kita lihat, siapakah yang ilmunya lebih tinggi di antara kita. Yang ilmunya lebih tinggi itulah yang pantas disebut saudara tua. Maksudmu? Aku lantan kau kakang. Siapa yang kalah, harus tunduk kepada yang menang. Jika aku kalah, apapun yang kau perintahkan akan aku lakukan. Tetapi jika kau yang kalah, maka kau harus tunduk kepada aku. Kau harus melakukan semua perintahku. Pendapa rumah Agung Sedayu yang tidak begitu besar itu bagaikan bergetar. Agung Sedayu yang sudah menduga arah kata-kata dan sikap swandaru, masih juga terkejut mendengar tantangan itu. Namun sebelum Agung Sedayu menjawab, Tiba-tiba seorang anak muda muncul di halaman rumah itu. Sambil bertolak pinggang anak muda itu berkata jangan kau. Tantang kakang Agung Sedayu. Tantanglah aku. Gelagah putih. Jika aku kalah, aku akan terkapar mati di halaman ini. Tetapi jika kau kalah, maka kau akan aku ampuni. Tanda petik. Dengan serta merta orang-orang yang duduk di peringgitan itu bangkit berdiri. Sementara itu, Kijaya Raga telah berlari-lari mendekati gelagah putih. Namun sebelum Kijaya Raga mencapainya gelagah putih itu telah menghentakan kekuatan ilmunya yang diwarisinya dari Kijaya Raga. Kaki kanannya telah menghentak di atas tanah di halaman rumah Agung Sedayu itu. Gelagah putih telah menghentakan segala kekuatan dan kemampuan ilmunya. Hentakan itu benar-benar mengejutkan. Gejolak di dada gelagah putih telah tertumpah tersalur menghentak berhumi, sehingga rasa-rasanya bumi di seputar rumah Agung Sedayu itu pun bergetar. Ternyata Suandaru terkejut juga melihat dan merasakan betapa besarnya kekuatan anak muda itu dan betapa tinggi ilmunya. Namun Suandaru yang sangat yakin akan kemampuan diri itu pun berteriak pula kau anak yang masih hingusan. Tarik kembali kata-katamu atau aku benar-benar akan membunuhmu. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Aku tantangka Suandaru Geni yang sombong, yang tidak tahu diri. Bagus. Aku akan membunuhmu malam ini. Besok aku akan menantang kakang Agung Sedayu. Ki Jaya Raga yang sudah berdiri di samping gelagah putih memegangi pundak anak muda itu sambil berkata kau tidak boleh berbuat seperti itu, gelagah putih. Aku muak mendengar kata-katanya yang penuh dengan kesombongan, yang selalu menganggap kakang Agung Sedayu bodoh, malas, lambat dan apalagi. Sekarang yayarlah dibuktikan, siapakah yang bodoh, yang malas dan yang lambat itu. Tetapi kau tidak boleh mencampuri persoalan antara kakangmu Agung Sedayu dan Ki Suandaru. Mereka adalah saudara seperguruan, sehingga biarlah mereka menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Terakhir aku dan ayah Widura juga sudah diakui sebagai murid utama Ki Jaya Geringsing. Itu berarti bahwa aku juga saudara seperguruan kakang Agung Sedayu dan kakang Suandaru. Karena itu pula maka aku dapat ikut campur dalam persoalan yang timbul di antara murid-murid utama dari perguruan orang bercambuk. Jangan dicegah berkata Suandaru anak itu tidak pantas untuk tetap menjadi murid dari perguruan orang bercambuk. Karena itu, aku harus menyingkirkannya. Aku akan menerima tantangannya itu sekarang. Pendapa dan halaman rumah Agung Sedayu itu menjadi tegang, Agung Sedayu pun menjadi bingung. Ia tidak dapat membiarkan Suandaru berperang tanding dengan gelagah putih. Meskipun belum pasti, karena masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi di dalam dunia olahkanuragan, namun menurut perhitungan Agung Sedayu, sulit bagi Suandaru untuk dapat mengalahkan gelagah putih. Sementara itu kemudahan gelagah putih akan sangat berbahaya bagi Suandaru Sebagai mana gejolak di dalam dada Suandaru pun akan sangat berbahaya bagi gelagah putih. Karena itu, maka Agung Sedayu itu tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus mencegah agar Suandaru dan gelagah putih tidak berbenturan di dalam perang tanding. Sekar mirah dan pandan wangi pun menjadi sangat cemas. Hentakan kaki gelagah putih yang marah itu telah memberikan isyarat kepada mereka, bahwa ilmu anak muda itu cukup tinggi. Anak muda yang sering bermain-main dengan raden rangga, yang diakui sebagai salah satu murid utama Kiai Gringsing, penempaan diri serta mesulaga tanpa. Ada jemuh-jemuhnya itu, telah menyimpan kekuatan serta tenaga dalam yang sangat besar. Dengan cemas sekar mirah pun berkisar mendekati Agung Sedayu sambil berdesis Kakang. Tolong, Kakang. Jangan biarkan benturan ini terjadi. Agung Sedayu tidak sempat berpikir panjang. Ia sendiri sama sekali tidak bermimpi untuk membenturkan ilmunya dengan Suandaru. Tetapi untuk mencegah benturan ilmu antara Suandaru dan gelagah putih, maka Agung Sedayu itu pun kemudian berkata lantang adi Suandaru. Kau masih terikat dengan tantanganmu kepadaku. Aku belum menjawab tantangan itu, kau tidak boleh menerima tantangan orang lain. Wajah Suandaru menjadi tegang. Sementara itu, gelagah putih pun berkata lantang tidak Kakang. Aku akan mewakili Kakang dalam perang tanding ini. Gelagah putih potong Kijaya Raga kau harus mendengarkan kata-katanya. Ia adalah kakak sepupumu. Ia juga gurumu. Kau pun harus mendengar kata-kataku jika kau masih menganggap bahwa aku adalah seorang dari gurumu. Anak itu tidak patut menjilat ludahnya kembali. Ia sudah menantang aku. Karena itu, ia pun harus menghadapi aku dalam perang tanding. Adi Suandaru Sahut Agung Sedayu kau pun sudah menantang aku lebih dahulu. Karena itu, kau harus menghadapi aku lebih dahulu. Gelagah putih mungkin saja dapat menyebut dirinya mewakili aku. Tetapi ia bukan lurah prajurit dari pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh. Bukankah yang kau perlukan antara lain kekuatan prajurit dari pasukan khusus itu di samping pengawal Tanah Perdikan ini? Ya. Karena itu, kau harus melawan aku lebih dahulu. Aku terima syaratmu. Jika aku kalah, maka aku akan tunduk kepadamu, termasuk pasukan yang berada di bawah kekuasaanku. Sementara itu, menurut katamu, jika aku bersedia membantumu, Ki Gede Menorah pun akan bersedia pula melakukannya. Tetapi jika aku menang, maka kau lah yang harus tunduk kepadaku. Suandaru memandang Agung Sedayu dengan tajamnya matanya pun kemudian menyala. Sambil tersenyum ia pun berkata bagus, bagus kakang. Kita akan memperbandingkan ilmu kita yang kalah akan tunduk kepada yang menang. Aku setuju bahwa kita akan melakukannya lebih dahulu. Baru kemudian, aku akan membungkam mulut anak itu agar ia tahu di mana ia harus berdiri. Tidak gelagah putih menyahut kita akan melakukannya lebih dahulu. Tidak, gelagah putih. Bukan kau. Aku tahu. Kakang Agung Sedayu hanya ingin mencegah agar tidak terjadi benturan kekuatan antara aku dan kakang Suandaru. Ki Jaya Raga lah yang kemudian menyala dengarkan kata-kata kakakmu. Gelagah putih. Kakang tidak akan pernah menerima tantangan seperti ini. Selama ini kakang Agung Sedayu selalu mengekang diri. Jika kakang Agung Sedayu harus berkelahi melawan kakang Suandaru, ia tentu akan mengalah. Sekarang tidak bentaki Jaya Raga taruhannya terlalu besar untuk mengalah, gelagah putih. Sebelumnya. Biarlah kakang Suandaru menakar kemampuan diri untuk menghadapi kemampuan kakang Agung Sedayu. Ternyata apa yang dikatakan oleh kakangmu Agung Sedayu benar. Apa, guru? Kau masih terlalu muda untuk mewarisi ilmu puncak segar bumi. Secara wadak kau memang mampu menampung beban yang timbul karena ilmu itu. Tetapi secara jiwani kau memang belum masak untuk memilikinya. Guru desis gelagah putih. Kau tidak dapat berbuat lain kecuali mendengarkan perintah kakangmu Agung Sedayu yang juga gurumu. Gelagah putih terdiam. Tetapi terdengar dadanya berdentangan semakin cepat. Namun dalam pada itu, Suandaru pun berkata aku akan tetap menjajagi kemampuanmu. Tetapi setelah aku selesai dengan kakang Agung Sedayu. Meskipun dunia ini mencegahmu, tidak sepatutnya kau urungkan tantanganmu. Guru berkata gelagah putih. Guru dengar kata-katanya. Tanda tanya. Tetapi kau harus menunggu. Suandaru menggeretakan giginya. Sementara itu, Suandaru pun berkata sekarang kau akan pulang ke rumah Kigede. Besok pagi, kita akan bertemu, kakang. Aku menunggumu di pancuran Watu Aedam. Kau boleh membawa saksi siapapun juga. Aku juga boleh membawa saksi seberapa aku inginkan. Agung Sedayu tidak menjawab, sementara Suandaru tidak menunggu lebih lama lagi. Sambil melangkah ia pun berkata marilah Pandanwangi, kita pulang. Pandanwangi seakan-akan telah kehilangan pribadinya. Ia berpaling memandang Sekar Mirah dengan metu yang berkaca-kaca. Namun Pandanwangi itu pun kemudian melangkah mengikuti suaminya. Sejenak kemudian, Suandaru dan Pandanwangi telah hilang di balik regol halaman rumah Agung Sedayu. Sementara itu beberapa orang yang berada di pendapat dan di halaman masih juga berdiri dengan tegang. Namun kemudian Agung Sedayu pun kemudian berdesis. Marilah, kita kembali ke ruang dalam. Gelagah putih masih berdiri dengan tegang di halaman. Ki Jaya Raga lah yang kemudian menarik lengannya sambil berkata marilah. Kita duduk di ruang dalam. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi kakinya melangkah naik ke pendapat, melintasi peringgitan masuk ke ruang dalam. Aku tidak mempunyai pilihan desis Agung Sedayu. Aku mengerti kakang. Mudah-mudahan segala sesuatunya dapat terkendali, gelagah putih menundukkan kepalanya. Ia harus berusaha untuk menahan diri. Besok aku akan pergi ke pancuran Watu Aydem. Pagi-pagi aku akan pergi ke barak. Pada saat matahari sepenggalah aku sudah berada di rumah lagi. Kita akan bersama-sama pergi ke pancuran Watu Aydem. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu Empu Isanata yang masih berada di rumah itu pun bertanya apakah kami besok boleh hadir? Maksud Empu Isanata aku dan Duani. Silahkan Empu. Empu Isanata pun kemudian minta diri meninggalkan rumah Agung Sedayu itu. Sekar Merah masih saja merasa tegang. Ia tahu apa yang akan terjadi. Meskipun demikian, kemungkinan lain pun dapat juga terjadi. Betapapun sabarnya Agung Sedayu, namun pada suatu saat Agung Sedayu pun dapat menjadi marah. Namun Sekar Merah merasa bersyukur bahwa Swandaru tidak berbenturan langsung dengan gelagah putih. Jika hal itu terjadi, maka ia tidak dapat membayangkan siapakah yang akan terkapar di halaman rumah itu. Kedua-duanya tentu tidak akan mengekang diri lagi. Sementara itu, meskipun masih muda namun Sekar Merah tahu, bahwa tataran ilmu gelagah putih pun sudah sangat tinggi. Demikian Swandaru dan Pandanwangi sampai di rumah Ki Gede, maka Ki Gede pun menyongsong mereka dan mempersilahkan mereka duduk. Ki Gede menjadi semakin berdebar-debar melihat mata Pandanwangi yang berkaca-kaca. Suandaru lah yang menceritakan kepada Ki Gede hasil pembicaraannya dengan Agung Sedayu. Besok kami akan bertemu di pancuran Watu Ailem. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Besok aku minta ayah pergi ke pancuran Watu Ailem untuk menjadi saksi apa yang akan terjadi, agar kakang Agung Sedayu tidak mengingkari janjinya. Tanda petik. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya kenapa kalian harus membenturkan ilmu kalian? Apakah tidak ada care lain untuk mencari pemecahan? Tanda petik. Sudah tidak ada jalan lain, ayah. Tetapi care ini cukup adil. Siapakah yang akan menang, ialah yang akan dipatuhi. Tanda petik. Ki Gede hanya mengangguk-angguk saja. Sementara Suandaru pun berkata selanjutnya sejak besok, Agung Sedayu itu bukan lagi saudara tuaku seperguruan. Ia harus mengakui kelebihanku. Tetapi akan terlambat bagi Agung Sedayu untuk menyesali kemalasannya, sehingga aku dapat melampaui kemampuannya. Tanda petik. Ki Gede meragukan pendapat Suandaru itu. Ia tahu, bahwa Agung Sedayu berilmu sangat tinggi. Tetapi kemungkinan lain akan dapat terjadi. Beberapa saat kemudian, maka Suandaru pun berkata kepada Ki Gede aku akan beristirahat ayah. Aku harus menjaga kemapanan tubuhku. Besok aku akan menunjukkan kepada Agung Sedayu, bahwa kemalasan dan keseganannya meningkatkan ilmunya, berakibat buruk bagi dirinya. Tanda petik. Ki Gede pun mengangguk sambil menjawab baiklah. Beristirahatlah. Tanda petik. Setelah mencuci kakinya di pakiwan serta berganti pakaian, Suandaru pun membaringkan dirinya. Sambil tersenyum ia pun berkata kepada Pandanwangi, Pandanwangi, kau besok akan menyaksikan, bahwa akulah yang pantas menjadi saudara tertua bagi murid-murid utama Kiai Gringsing. Besok pun aku akan menyatakan kuasaku sebagai saudara tua bagi gelagah putih yang telah berani menantangku. Tanda petik. Apa yang akan kau lakukan atas anak itu kakang? Bertanya Pandanwangi dengan suara bergetar. Anak itu harus mohon maaf kepadaku. Jika ia berkeras kepala, maka aku tidak akan segan-segan menghukumnya dengan hukuman yang paling berat. Tanda petik. Apakah maksud kakang dengan hukuman yang paling berat? Tanda petik. Aku tidak akan segan-segan membunuhnya. Tanda petik. Kakang. Gelagah putih adalah adik sepupu kakang Agung Sedayu. Jika kau membunuhnya, hubunganmu dengan kakang Agung Sedayu akan dapat menjadi patah harang. Tanda petik. Jangankan sepupu Agung Sedayu. Jika besok Agung Sedayu mengingkari janji, maka aku tidak akan segan-segan membunuhnya. Tanda petik. Jika kakang Agung Sedayu juga bersikap demikian tidak ada salahnya. Bagaiku lebih baik tanpa Agung Sedayu. Jika ia tidak mau membantuku. Pandanwangi terdiam. Sekarang, aku akan tidur berkata Suandaru kemudian. Pandanwangi masih saja berdiam diri. Ketika ia memandang wajah Suandaru yang telah memejamkan matanya. Pandanwangi itu melihat selerat senyum di bibir Suandaru. Namun Pandanwangi itu pun berdoa, agar Agung Sedayu masih tetap sebagaimana Agung Sedayu yang dikenalnya. Jika Agung Sedayu kehilangan kendali. Pandanwangi tidak dapat membayangkan, apa yang akan terjadi dengan Suandaru. Berbeda dengan Suandaru yang segera tertidur, Agung Sedayu justru menjadi sulit untuk tidur. Bertarung untuk membuat perbandingan ilmu dengan adik seperguruannya yang akan terjadi esok pagi itu, sangat menggelisahkannya memang ada beberapa kemungkinan depal terjadi. Namun Agung Sedayu tidak dapat meremahkan Suandaru yang memang telah memiliki kemampuan ilmu cambuk sampai ke puncak. Menurut gelarnya, Agung Sedayu memang memiliki beberapa kelebihan. Tetapi dapat saja terjadi hal-hal di luar dugaan. Tidurlah Kakang Desi Sekar Mirah Kakang perlu beristirahat. Bukankah Kakang besok harus bangun pagi-pagi, pergi ke barak lebih dahulu, baru pergi ke pancuran Watu Edem. Tanda petik. Agung Sedayu mengangguk. Kakang Desi Sekar Mirah aku yang memintakan maaf bagi Kakang Suandaru. Jika besok benturan ilmu itu terjadi, aku mohon Kakang masih dapat memaafkannya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya Suandaru adalah seorang yang berilmu sangat tinggi, Sekar Mirah. Ia mewarisi puncak kemampuan ilmu dari perguruan orang bercambuk. Tanda petik. Tetapi aku pun tahu, bahwa Kakang juga mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Kakang sudah lebih dahulu menguasai puncak ilmu perguruan orang bercambuk. Bedanya, Kakang Suandaru dengan sengaja menunjukkan bahwa ia telah menguasai puncak ilmu itu sementara Kakang justru sengaja menyamarkannya. Tanda petik. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tidurlah Kakang berkata Sekar Mirah selanjutnya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian memejamkan matanya. Agung Sedayu bangun pagi-pagi sekali. Ia pergi ke baraknya lebih pagi dari biasanya. Ia hanya memberitahukan, bahwa hari itu ia mempunyai keperluan yang penting, sehingga ia tidak dapat berada di barak seperti biasanya. Besok bertanya seorang pembantunya. Mudah-mudahan besok aku dapat datang. Tanda petik. Kenapa mudah-mudahan, Kilurah bertanya pembantunya yang lain. Agung Sedayu tersenyum. Katanya tidak apa-apa. Sementara itu, gelagah putih menunggu kedatangan Agung Sedayu itu dengan gelisah. Sebenarnya lah bahwa ia ingin sekali dapat bertemu langsung dengan Suandaru yang sangat sombong itu. Sudah cukup lama ia menahan diri. Setiap kali ia mendengar Suandaru menilai Agung Sedayu, darahnya serasa mendidih di dalam dadanya. Ketika matahari naik, maka Agung Sedayu sudah berada di rumahnya lagi. Bersama Sekar Mirah, Agung Sedayu pun pergi ke pancuran Watu Aedam. Kalian dapat segera menyusul. Tetapi jangan menarik perhatian, agar tidak ada orang lain yang juga pergi ke pancuran Watu Aedam untuk melihat perbandingan ilmu ini. Sebenarnya lah aku merasa malu. Tanda petik. Berkuda Sekar Mirah dan Agung Sedayu pun pergi ke pancuran Watu Aedam di Lereng Pembukitan. Tempat itu memang sepi. Hampir tidak ada orang yang sampai ke tempat itu. Sebuah dataran yang agak luas mementang di dekat pancuran yang disebut pancuran Watu Aedam, karena air yang mengalir dari pancuran itu jatuh di atas sebuah batu hitam yang besar, yang karena sudah berpuluh tahun ditimpah air dari pancuran itu, maka batu itu pun telah menjadi berlekuk agak dalam. Ketika Agung Sedayu sampai ke tempat itu, Suandaru dan Pandanwangi telah berada di tempat itu pula bersama Ki Gede Menoreh, Prastawa dan dua orang pemimpin pengawal tanah perdikan. Aku kira kau tidak datang, Ki Lurah berkata Suandaru. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Dengan nada rendah. Agung Sedayu bertanya sebutan itu terdengar janggali. Telingaku Adi Suandaru. Aku sudah memutuskan bahwa sejak hari ini aku tidak akan memanggilmu Kakang. Kenapa? Bertanya Agung Sedayu. Kau akan memanggilku Kakang. Kau akan tunduk kepadaku karena aku adalah orang pertama dari murid-murid utama dari perguruan orang bercambuk. Tanda petik. Agung Sedayu tidak menjawab. Sementara itu Empuisanata dan Nyidwani telah datang pula hampir berbareng dengan Gelagah Putih, Rarawulan dan Kijaya Raga. Ki Lurah berkata Suandaru kemudian apakah kau sudah siap untuk memasuki arena? Tanda petik. Sudah Adi Suandaru jawab Agung Sedayu. Suandaru tertawa. Katanya kau masih dapat memanggil aku Adi sekarang. Aku tidak berkeberatan, Ki Lurah, tetapi sebentar lagi semuanya akan berbah. Tanda petik. Agung Sedayu masih saja berdiam diri. Semua orang yang ada di sini akan menjadi saksi, siapakah di antara kami yang memiliki ilmu lebih tinggi. Seperti yang kita sepakati semalam, jika kau menang Ki Lurah, maka aku akan tunduk kepadamu. Tetapi jika aku yang menang, maka kau akan tunduk kepadaku. Kau harus ikut bersama aku dan Ki Gede ke Mataram untuk menekan para pemimpin di Mataram agar mereka menyetujui permohonanku menjadi sangkal putung sebuah tanah perdikan. Jika ternyata Mataram tidak mau juga menyetujui permohonanku, maka Mataram akan kita jepit dari dua arah. Dari timur dan dari barat. Di samping kekuatan yang ada di sangkal putung dan tanah perdikan menoreh, maka beberapa perguruan yang besar akan bergabung bersama kita. Tanda petik. Agung Sedayu sama sekali tidak menjawab. Marilah, Ki Lurah. Kita mempersiapkan diri. Agung Sedayu mengangguk. Katanya aku sudah siap. Suasana pun menjadi tegang. Agung Sedayu dan Suandaruun melangkah ke tengah-tengah tanah yang cukup lapang di dekat pancuran Watu Ainem itu. Ki Lurah, kau akan menyesali kemalasanmu. Bahkan sampai sekarang kita peninggalan guru kita masih ada padamu. Tetapi kau sama sekali tidak memanfaatkannya. Setiap kali kau bertempur dengan orang-orang berilmu tinggi, maka kau mengalami luka parah. Hanya karena kebetulan sajakah selamat sampai sekarang. Tetapi kali ini, kemalasanmu itu akan membuatmu mengalami perubahan besar dalam susunan keluarga murid utama Kiai Gringsing. Jika saja guru menyaksikan perbandingan ilmu kali ini, maka guru akan menjadi sangat kecewa kepadamu, Ki Lurah. Tanda petik. Aku tidak malas Adi Suandaru jawab Agung Sedayu. Aku sudah berusaha. Tetapi bukankah kemampuan seseorang itu terbatas sehingga betapapun aku berusaha, tetapi hasilnya seperti yang akan kita lihat sekarang ini. Tanda petik. Suandaru tertawa. Katanya jika Ki Lurah sudah merasa, apakah perbandingan ilmu ini perlu kita lanjutkan atau tidak? Jika Ki Lurah menyatakan kesediaannya tunduk kepadaku, maka aku pun tidak berkeberatan untuk mengurungkan perbandingan ilmu ini. Tanda petik. Tidak. Adi Suandaru berkata Agung Sedayu kita tidak akan mengurungkannya. Apapun yang terjadi, kita semuanya akan menjadi saksi. Suandaru mengerutkan dahinya. Namun kemudian sambil tertawa ia pun berkata, baiklah. Ki Lurah. Kau sendirilah yang akan mempermalukan dirimu sendiri. Kau akan berlutut di hadapanku untuk mengaku bahwa akulah yang tertua di antara murid utama Kiai Gringsing. Untuk selanjutnya kau akan tunduk kepada perintahku. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi Agung Sedayu itu pun telah bersiap sepenuhnya untuk menghadapi Suandaru. Meskipun Agung Sedayu dapat menduga seberapa tinggi kemampuan Suandaru, tetapi Agung Sedayu sama sekali tidak merendahkannya. Agung Sedayu menganggap bahwa segala kemungkinan dapat saja terjadi di arna olah Kanuragan. Ki Lurah, Suandaru itu pun berkata lantang, aku akan menunjuk Ki Gede sebagai saksi utama dan pelerai dalam pertarungan ini. Kau dapat menunjuk seorang di antara para saksimu untuk mendampingi Ki Gede. Aku percaya kepada Ki Gede, berkata Agung Sedayu aku kira Ki Gede sendiri sudah cukup. Yang lain akan menjadi saksi apa yang akan terjadi nanti. Bagus. Jika demikian, bersiaplah. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Ia telah ditunjuk untuk menjadi saksi utama dan pelerai dalam pertarungan itu. Dengan hati yang berat, maka Ki Gede pun melangkah maju dan berdiri lebih dekat dengan arna pertarungan antara dua orang saudara seperguruan itu. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu dan Suandaru telah berdiri berhadapan. Beberapa langkah dari mereka berdua, Ki Gede berdiri termangu-mangu. Ki Lurah, berkata Suandaru, aku akan mulai dari tataran yang terhitung rendah. Aku akan meningkatkan ilmuku tataran demi tataran sehingga akhirnya aku tahu pada tataran manakah batas kemampuan Ki Lurah. Suandaru telah sering menyinggung perasaan Agung Sedayu. Tetapi kata-katanya ini benar-benar telah menusuk jantungnya seperti ujung duri kemarung. Baiklah, Adi Suandaru, berkata Agung Sedayu, aku tidak akan melakukan sebagaimana kau lakukan. Jika aku langsung sampai pada tataran puncak ilmu orang bercambuk, jangan salahkan aku. Suandaru tertawa. Katanya, tentu tidak, Ki Lurah. Kau bebas melepaskan ilmumu pada tingkat yang kau kehendaki. Dan kau kuasai. Bahkan ilmu yang kasadap dari siapapun. Juga yang kau warisi dari para pemimpin prajurit dari pasukan khusus jika kau pernah mendapat latihan khusus pada saat kau diangkat untuk menjabat kedudukanmu yang sekarang. Baik, Adi Suandaru, pada saat aku tidak dapat mengelak lagi seperti sekarang ini, maka aku akan mencoba untuk mengerahkan segenap kekuatan, kemampuan, tenaga dalam dan ilmuku untuk mempertahankan namaku serta menghindarkan diri dari keharuanku tunduk kepada semua perintahmu. Suandaru tertawa sambil berkata, keinginan, niat dan harapan saja tidak cukup, Ki Lurah. Dalam perbandingan ilmu, maka yang terpenting adalah penguasaan ilmu itu sendiri. Aku mengerti, Adi Suandaru. Bersiaplah, lalu Suandaru itu berkata kepada Ki Gede aku akan mulai Ki Gede. Baik, desis Ki Gede, mulailah. Lalu katanya kepada Agung Sedayu, bersiaplah Ki Lurah. Agung Sedayu pun menyahut, aku sudah siap, Ki Gede. Demikianlah, maka kedua orang saudara seperguruan itu mulai bergeser. Mereka mulai mencari kesempatan untuk menyerang. Agung Sedayu yang tidak mau meremahkan lawannya itu benar-benar telah bersiap sejak awal. Diterapkannya ilmu kebalnya untuk melindungi dirinya dari kemungkinan buruk pada awal pertarungan itu. Dalam pada itu orang-orang yang berada di pancuran Watu Aignam itu menjadi tegang. Mereka akan menyaksikan pertarungan ilmu yang sangat tinggi dari dua orang saudara seperguruan. Gelagah putih telah menggeretakan giginya. Ia menjadi tidak telatan melihat sikap Agung Sedayu. Ia ingin Agung. Sedayu itu memberikan pukulan yang menentukan pada awal pertarungan untuk menunjukkan tatarannya yang sebenarnya di mata Suandaru. Tetapi Agung Sedayu tidak melakukannya. Ia menunggu Suandaru mulai menyerang. Ia ingin melihat di tataran yang manakah Suandaru itu akan mulai. Sejenak kemudian Suandaru mulai menyerang. Seperti yang dikatakannya, maka Suandaru akan mulai dari tataran yang terhitung rendah. Dengan semakin meningkatkan ilmunya, Suandaru akan dapat mengerti pada tataran yang manakah puncak kemampuan Agung Sedayu itu. Ketika Suandaru itu mulai, maka Agung Sedayu benar-benar merasa tersinggung. Ia tidak pernah merasa direndahkan oleh adik seperguruannya itu sebagaimana saat itu. Suandaru mulai dari tataran awal dari ilmu perguruan orang bercambuk. Kau boleh meremahkan aku, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya, tetapi tidak serendah itu. Karena itu maka Agung Sedayu pun berniat untuk mengajari Suandaru untuk sedikit menghargainya. Demikianlah, maka sejenak kemudian penarungan itu pun sudah benar-benar mulai, meskipun pada tataran mula sekali. Namun nampaknya Agung Sedayu tidak pernah berusaha untuk mengelakkan serangan-serangan Suandaru. Karena itu, maka serangan-serangan Suandaru itu pun dengan mudah dapat mengenai sasarannya. Beberapa kali serangan Suandaru mengenai Agung Sedayu, justru pada saat Suandaru baru mulai pada tataran awal dari ilmunya. Suandaru sendiri merasa heran. Betapapun rendahnya ilmu Agung Sedayu tetapi ia tentu sudah berada di atas tataran itu. Suandaru itu pun mulai berpikir. Apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu itu? Beberapa kali tangan Suandaru sempat mengenai Agung Sedayu, justru di tempat-tempat yang berbahaya. Ketika Suandaru mengayunkan tangannya mendatar, maka tangannya itu langsung menyambar kening. Ayunan tangan Suandaru itu cukup keras mementur kening Agung Sedayu. Namun ternyata Agung Sedayu itu sama sekali tidak terguncang. Ia bahkan masih saja melangkah maju mendekati Suandaru. Dengan tangkasnya Suandaru pun menyerang Agung Sedayu dengan kakinya. Serangan yang keras itu tepat mengenai perut Agung Sedayu. Agung Sedayu itu sama sekali tidak berusaha untuk mengelak atau menangkis serangan itu. Dibiarkannya kaki Suandaru itu mengenai perutnya. Namun benturan kaki Suandaru yang mengenai perutnya itu sama sekali tidak menggoyahkannya. Bahkan Agung Sedayu justru melangkah maju, maka Suandaru itu pun bergeser surut. Sambil mengangguk-angguk Suandaru pun berkata, Aku tahu, Kilurah. Kau ingin menunjukkan betapa besarnya daya tahan tubuhmu, serangan-seranganku sama sekali tidak menggoyahkanmu. Tanda petik. Nampaknya kau belum benar-benar mulai, Adi Suandaru. Aku masih menunggu kapan kau akan mulai. Tanda petik. Suandaru mengeretakan giginya. Katanya dengan nada geram kau jangan mencoba meremahkan aku, Kilurah. Aku memang belum mulai. Tanda petik. Bukankah aku juga mengatakan bahwa kau masih belum mulai? Nah, aku sudah siap jika kau benar-benar ingin mulai. Meskipun barangkali aku malas untuk meningkatkan ilmuku, tetapi tentu aku sudah melewati tataran awal. Tanda petik. Suandaru tiba-tiba saja tertawa. Katanya kau tersinggung Kilurah. Tanda petik. Tidak. Karena ilmumu pada tataran awal ini sama sekali tidak menyakiti kulitku. Tanda petik. Suandaru memandang Agung Sedayu dengan tajamnya, sementara Agung Sedayu pun berkata agaknya justru kau lah yang tersinggung Adi Suandaru. Tanda petik. Suandaru tidak menjawab. Namun ia pun segera mempersiapkan diri. Agung Sedayu melihat sorot metu Suandaru yang menyala itu. Ia pun segera mempersiapkan dirinya pula. Suandaru tentu tidak akan sekedar bermain-main lagi. Sejenak kemudian Suandaru pun mulai menyerang. Serangannya terasa lebih mantap dan lebih cepat. Namun Agung Sedayu masih merasakan betapa Suandaru itu merendahkannya. Meskipun Suandaru sudah meningkatkan tataran ilmunya, namun Agung Sedayu masih merasa dirinya sangat diremahkan. Pada pertarungan berikutnya, Agung Sedayu tidak saja mengetrapkan ilmu kebalnya. Tetapi Agung Sedayu benar-benar ingin mengajarinya agar Suandaru tidak terlalu meremahkannya. Karena itu maka ketika Suandaru mulai menyerangnya lagi, Agung Sedayu yang mengetrapkan ilmu yang sama pada tataran yang lebih tinggi, telah mendahuluinya. Seperti angin pusaran Agung Sedayu melanda Suandaru. Suandaru terkejut. Tetapi ia terlambat. Serangan Agung Sedayu telah mengenai dadanya. Justru Suandaru lah yang telah tergoncang. Pada saat Suandaru masih berada pada tataran yang lebih rendah. Wajah Suandaru menjadi merah membara ketika ia harus berusaha untuk mempertahankan keseimbangannya, lah merasa telah direndahkan oleh Agung Sedayu sehingga pertahanannya bergoncang. Karena itu, dengan lantang ia pun berkata kilurah. Agaknya kau benar-benar tidak tahu diri. Baik. Baik. Aku tidak akan merunut sampai di mana tataran kemampuanmu. Jika kemudian serangan-seranganku menghancurkanmu, itu adalah tanggung jawabmu. Tanda petik. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia benar-benar sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sebenarnya lah Suandaru yang marah itu telah meningkatkan ilmunya pada tataran yang jauh lebih tinggi. Ia benar-benar ingin mempermalukan Agung Sedayu di hadapan para saksi yang ada di pancuran Watu Aignem itu. Sejenak kemudian, maka serangan Suandaru pun sudah menjadi jauh berbeda dengan serangan-serangan sebelumnya. Serangannya itu pun menjadi jauh lebih cepat, lebih mantap dilandasi dengan tenaga dalamnya yang sangat besar. Tetapi Agung Sedayu pun sudah siap sepenuhnya. Seberapapun Suandaru berdiri pada tataran ilmunya, Agung Sedayu tidak akan mengecewakannya. Dengan demikian, maka pertempuran antara dua orang saudara seperguruan dari perguruan orang bercambuk itu pun segera meningkat menjadi semakin sengit. Mereka tidak lagi bertempur pada tataran awal ilmu mereka, tetapi mereka bertempur pada tataran yang jauh lebih tinggi. Suandaru yang agak kegemuk-gemukan itu berloncatan menyambar-nyambar. Tangannya terayun Ayun mengerikan. Hembusan angin yang tergetar oleh Ayunan tangannya terhempas ke tubuh Agung Sedayu. Agung Sedayu pun bergerak dengan cepatnya. Ia sudah bertekad untuk mengajari adik seperguruannya itu agar menghormatinya. Karena itu maka Agung Sedayu pun selain mengetrapkan ilmu kebalnya telah mengetrapkan ilmu meringankan tubuh. Dengan demikian, Suandaru yang telah berada pada tataran yang tinggi itu pun kadang-kadang telah kehilangan lawannya yang bergerak sangat cepat. Berdasarkan atas salas ilmunya pada tataran yang semakin tinggi, serta didukung oleh tenaga dalamnya yang besar, ternyata Suandaru sulit untuk mengimbangi kecepatan gerak Agung Sedayu yang berada pada tataran yang sama, didukung oleh tenaga dalamnya yang sangat besar serta ilmunya meringankan tubuh. Tanda petik. Jantung Suandaru mulai bergejolak. Namun Suandaru masih belum berada pada puncak ilmunya yang diwarisinya dari Kiai Gringsing itu. Dalam pada itu, orang-orang yang menyaksikan pertarungan yang semakin seru itu menjadi semakin tegang. Terutama Pandanwangi dan Sekar Mirah. Bagaimanapun juga Suandaru itu adalah suami Pandanwangi dan kakak Sekar Mirah. Namun keduanya sadar, bahwa Suandaru benar-benar harus ditaklukan. Sementara itu gelagah putih pun berpendapat, bahwa Suandaru harus dipaksa untuk mengakui, bahwa ia benar-benar kalah. Ia harus melihat kenyataan bahwa ilmu Agung Sedayu itu lebih tinggi dari ilmu Suandaru, sehingga kemenangan Agung Sedayu bukanlah semata metu karena kebetulan. Dalam pada itu, pertempuran itu pun berlangsung semakin sengit. Suandaru yang menyerang Agung Sedayu dengan hentakan-hentakan yang kuat, cepat dan keras, sama sekali. Tidak berhasil mendesak Agung Sedayu yang memiliki kecepatan gerak yang sangat tinggi serta daya tahan yang dibentengi dengan ilmu kebal. Bahkan sekali-sekali Agung Sedayu sengaja membiarkan serangan Suandaru mengenainya, justru karena Agung Sedayu mengetahui bahwa Suandaru masih belum sampai ke puncak ilmunya. Agung Sedayu tahu, bahwa pada tataran itu, kekuatan tenaga Suandaru yang didukung oleh tenaga dalamnya, masih belum mampu mengoyak ilmu kebalnya. Yang menyaksikan pertempuran itu terkejut ketika Agung Sedayu tidak mampu menangkis atau mengelakkan serangan kaki Suandaru yang mengarah ke dadanya, sehingga serangan itu benar-benar telah membentur dada Agung Sedayu. Namun gelagah putih pun menarik nafas dalam-dalam ketika ternyata serangan itu tidak menggetarkan pertahanan Agung Sedayu. Bahkan serangan yang mengenai dada Agung Sedayu itu seakan-akan sama sekali tidak terasa. Suandaru pun menggeram. Ia mulai membuat penilaian ulang terhadap kemampuan Agung Sedayu. Menurut perhitungannya, pada tataran itu, serangannya sudah mampu mengguncang pertahanan Agung Sedayu. Bahkan Agung Sedayu akan kehilangan, keseimbangannya atau terdorong beberapa langkah surut. Namun ternyata pertahanan Agung Sedayu sama sekali tidak goyah. Dari mana Agung Sedayu memiliki daya tahan yang demikian tingginya? Bertanya Suandaru di dalam hatinya. Menurut penglihatan Suandaru, setiap kali Agung Sedayu bertempur menghadapi orang berilmu tinggi, ia selalu terluka parah. Namun demikian, ternyata serangannya masih belum menggoyahkannya. Sejenak kemudian pertempuran pun menjadi semakin seru. Suandaru telah meningkatkan ilmu lebih tinggi lagi. Serangannya menjadi semakin bertenaga dan semakin cepat. Namun serangan-serangan itu masih belum mampu menundukkan Agung Sedayu. Agung Sedayu masih belum terpelanting jatuh sehingga tidak bangkit lagi. Bahkan serangan-serangannya yang tepat mengenai sasarannya, sama sekali tidak menggoyahkan pertahanannya. Bahkan kemudian ketika Suandaru menyerang Agung Sedayu dengan meloncat mendekat sambil menjulurkan tangannya mengarah ke dada. Agung Sedayu telah membentur serangan itu dengan menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Yang terjadi adalah benturan dua kekuatan. Namun yang justru tergetar surut adalah Suandaru. Gila geram Suandaru di dalam hatinya apakah Agung Sedayu sedang kerasukan iblis? Sementara itu, Agung Sedayu berdiri tegak, bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Suandaru yang tergetar surut tidak segera menyerangnya. Dipandanginya Agung Sedayu dari ujung kakinya sampai ke ujung ubun-ubunnya. Namun tiba-tiba Suandaru mendapatkan kesimpulan yang mendebarkan jantungnya. Nampak kerut didahi Suandaru yang sedang termangu-mangu itu. Di dalam hatinya ia bertanya apakah kelurah Agung Sedayu itu memiliki ilmu kebal? Tetapi dari mana ia mendapatkannya? Tanda petik. Sementara itu Agung Sedayu masih berdiri di tempatnya. Ia sengaja memberi kesempatan kepada Suandaru untuk merenungi apa yang dihadapinya. Ternyata dugaan Suandaru bahwa Agung Sedayu memiliki ilmu kebal itu telah membuat jantung Suandaru itu bagaikan membara. Sehingga dengan demikian, maka Suandaru ak pun tidak lagi menahan diri dengan ilmunya. Aku harus memecahkan ilmu kebal itu geram Suandaru di dalam hatinya jika kemudian Agung Sedayu itu akan terluka parah di bagian dalam tubuhnya, sama sekali bukan tanggung jawabku. Tanda petik. Suandaru tidak lagi mengingat bahwa ia memerlukan Agung Sedayu untuk diajaknya pergi ke Mataram. Yang kemudian bergetar dilihatinya adalah melumpuhkan Agung Sedayu yang ternyata memiliki kemampuan lebih tinggi dari yang diduganya. Ilmu kebal itu tidak berarti lagi bagi puncak ilmu ku berkata Suandaru di dalam hatinya. Sebenarnya lah Suandaru telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Agung Sedayu memang menjadi berdebar-debar melihat Suandaru itu berdiri tegak dengan kaki renggang sedikit merendah pada lututnya. Kedua tangannya perlahan-lahan terjulur lurus ke depan dengan telapak tangan terbuka mengarah kepada lawannya. Kemudian kedua telapak tangannya yang terbuka itu berputar menghadap ke atas sementara sikunya ditariknya ke belakang. Perlahan-lahan kedua telapak tangan Suandaru pun menutup sehingga tangannya pun mengepal di samping tubuhnya sebelah menyebelah. Agung Sedayu yang menyadari bahwa Suandaru telah sampai ke puncak ilmunya, telah melakukannya pula. Tetapi Agung Sedayu yang berdiri tegak dan sedikit merendah itu justru menyilangkan kedua tangannya di dada dengan telapak tangan terbuka. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu menjadi semakin tegang. Mereka semuanya adalah orang-orang berilmu tinggi. Bahkan Raraulam pun tahu pasti bahwa mereka telah sampai ke puncak ilmu mereka. Dua orang yang menyadap ilmu dari sumber yang sama telah saling berhadapan dalam puncak ilmu mereka. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi dan memiliki pengalaman yang sangat luas. Demikianlah, maka sejenak kemudian. Suandaru pun telah meloncat menyerang dengan garangnya. Sambaran anginnya seakan-akan telah menggetarkan udara di sekitar pancuran Watu Aedam. Pepohonan telah bergoyang dan dedaunam pun terguncang. Daun-daun yang telah menguning dan tidak mampu lagi berpegangan pada tangkainya telah terlepas dan jatuh berhamburan. Namun Agung Sedayu telah bersiap sepenuhnya. Ketika serangan Suandaru itu datang bagaikan angin pusaran. Agung Sedayu tidak lagi membiarkan serangan-serangan itu mengenai tubuhnya. Agung Sedayu sadar, bahwa pada puncak ilmunya, maka kemampuan Suandaru akan dapat mengguncang ilmu kebalnya. Bahkan memecahkannya. Karena itu dengan ilmu meringankan tubuhnya. Agung Sedayu bergerak dengan cepat menghindari serangan Suandaru itu. Namun Suandaru tidak melepaskannya. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan garang. Dikerahkannya segenap ilmu titik dan tenaga dalamnya untuk mengimbangi kecepatan gerak Agung Sedayu dengan ilmu meringankan tubuhnya. Namun Suandaru harus melihat kenyataan itu. Ternyata Suandaru mulai digelitik oleh perasaan herannya, bahwa Agung Sedayu masih mampu mengimbangi ilmunya yang telah sampai ke puncak. Sementara keduanya saling menyerang dan menghindar, maka benturan-benturan ilmu ak pun tidak dapat dilakukan lagi. Agung Sedayu yang berusaha agar ilmu kebalnya tidak tertembus, telah meningkatkannya sampai ke puncak pula. Meskipun demikian, ketika Agung Sedayu mencoba dengan sengaja membentur serangan Suandaru, terasa bahwa ilmu kebalnya telah terguncang. Namun sementara itu, Suandaru telah tergetar beberapa langkah surut. Gila-geram Suandaru hampir di luar sadarnya. Ia telah berada di puncak ilmunya. Namun ternyata bahwa justru dalam benturan ilmu itu, dirinya lah yang terdorong surut. Apa yang sebenarnya terjadi? Bertanya Suandaru di dalam hatinya. Apalagi ketika ia melihat bahwa Agung Sedayu yang berdiri tegak di tempatnya itu, seakan-akan tidak merasakan akibat benturan yang terjadi itu. Sementara Suandaru merasa isi dadanya bagaikan terguncang, serta nafasnya tertahan beberapa saat. Bahkan Suandaru itu masih merasakan seakan-akan udara menjadi panas sehingga keringatnya bagaikan terperas dari tubuhnya. Sebenarnya Agung Sedayu yang telah meningkatkan ilmu kebalnya itu, telah mempengaruhi udara di sekitarnya yang sekan akan menjadi semakin panas. Getaran yang memancar dari dalam dirinya pada saat-saat ia mengerahkan ilmu kebalnya, seakan-akan telah memanasi udara di sekitarnya. Ada apa sebenarnya di pancuran waktu item ini? Bertanya Suandaru di dalam hatinya. Sebenarnya, sebagai seorang yang berilmu tinggi, Suandaru tentu akan segera dapat mengenali ilmu lawannya jika saja Suandaru tidak terlalu merendahkan Agung Sedayu. Suandaru sama sekali tidak menduga, bahwa Agung Sedayu memiliki berbagai macam ilmu yang mendebarkan jantung. Namun akhirnya Suandaru itu pun mengeram di dalam hatinya tentu ilmu kebal Agung Sedayu itulah yang membangunkan panas di sekitarnya itu. Dari mana anak cengeng itu mewarisi berbagai macam ilmu. Namun dengan demikian, maka Suandaru benar-benar telah mengeterapkan segenap kemampuannya. Ia pun harus mengerahkan daya tahan tubuhnya untuk mengatasi udara panas di seputar tubuh Agung Sedayu. Meskipun daya tahan Suandaru itu tidak akan mampu mengimbangi ilmu kebal Agung Sedayu, namun dengan mengerahkan daya tahan tubuhnya, Suandaru masih dapat bertahan menghadapi panasnya udara di sekitar tubuh Agung Sedayu. Serangan-serangannya masih tetap berbahaya. Namun jika terjadi benturan di antara mereka, ternyata Suandarulah yang tergetar, bahkan kadang-kadang terdorong surut. Beberapa kali Suandaru mengumpat. Ia tidak mengira bahwa yang akan terjadi sebagaimana yang terjadi itu. Suandaru sama sekali tidak menduga bahwa Agung Sedayu mampu mengimbanginya meskipun ia sudah sampai pada puncak ilmunya. Namun Suandaru masih belum yakin. Dengan garangnya Suandaru itu pun menyerang Agung Sedayu. Tangan dan kakinya terayun-ayun dengan cepatnya. Menyambar-nyambar dengan cepatnya. Suandaru ingin dengan cepat menguasai Agung Sedayu. Memecahkan ilmu kebalnya dan memaksa Agung Sedayu menyerah dan mengakui kekalahannya jika dadanya tidak pecah oleh serangannya. Tetapi Suandaru harus menghadapi kenyataan yang lain. Agung Sedayu itu ternyata menjadi seperti angin yang bertiup dari segala arah menampar tubuhnya. Beberapa kali, Agung Sedayu mampu menembus pertahanannya. Bahkan nampaknya Agung Sedayu dengan sengaja menyakiti Suandaru. Sudah lama Suandaru sama sekali tidak menaruh hormat kepadanya sebagai saudara tua seperguruannya. Karena itu, menurut pendapat Agung Sedayu, sudah tiba waktunya, bahkan Suandaru sendirilah yang menetapkannya, untuk memaksa Suandaru mengakui, bahwa Agung Sedayu adalah murid tertua dari perguruan orang bercambuk. Agung Sedayu yang melengkapi ilmunya dengan ilmu meringankan tubuhnya, menjadikan serangan-serangan Agung Sedayu sulit untuk dibendung. Beberapa kali serangan Agung Sedayu mengenai tubuh Suandaru. Bahkan menggoncangkan keseimbangannya. Jantung Suandaru menjadi semakin berdebaran. Suandaru sendiri seakan-akan telah terlibat dalam pusaran angin yang kencang. Namun Suandaru yang memiliki pengalaman yang luas itu tidak membiarkan dirinya dikungkung oleh pusaran angin yang terasa semakin lama semakin panas. Dengan pengelihatannya yang sangat tajam ia melihat bayangan lawannya yang berputaran itu. Karena itu maka dengan mengerahkan segenap tenaga, kekuatan dan kemampuan ilmunya. Suandaru melomcat membentur putaran gerak Agung Sedayu itu. Namun Agung Sedayu pun melihat pula ancang-ancang Suandaru itu sehingga Agung Sedayu pun telah mengerahkan segenap tenaga, kekuatan dan kemampuannya. Benturan ilmu yang dasyat pun telah terjadi. Agung Sedayu yang membentur kekuatan dan kemampuan Suandaru telah terguncang. Ia bergeser selangkah surut. Terasa dadanya memang tergetar. Ilmu puncak Suandaru benar-benar telah menggoyahkan ilmu kebalnya yang kuat. Karena itu maka dada Agung Sedayu memang terasa menjadi sesat. Namun dalam pada itu, Suandaru telah terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya terpelanting dan jatuh terbanting di tanah. Ia tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Sehingga karena itu maka Suandaru itu pun telah terkapar, tersuruk ke dalam tanah berdebu. Terasa tulang-tulang Suandaru menjadi bagaikan berpatahan. Dadanya serasa terhimpit oleh bukit padas. Matanya menjadi berkunang-kunang. Kenyataan itu terasa sangat pahit bagi Suandaru. Ia sama sekali tidak mau menerimanya. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk segera meloncat bangkit. Tetapi terasa kepala Suandaru itu sangat pening. Hampir saja Suandaru itu terjatuh kembali. Namun gejolak perasaannya yang membaralah yang membuat Suandaru itu berdiri tegak di tempatnya. Matanya menjadi bagaikan menyala, sementara darah di dalam tubuhnya telah mendidih. Di beberapa tempat kulitnya memang terkelupas. Tetapi Suandaru sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan tulang-tulangnya yang sakit, perutnya yang mua dan nafasnya yang tengah-engah. Kau benar-benar tidak tahu diri, Agung Sedayu geram Suandara dengan suaranya yang bergetar. Agung Sedayu berdiri tegak dengan dada tengadah. Sikapnya di mati Suandaru jauh berbeda dengan sikapnya sehari-hari. Agung Sedayu sama sekali tidak nampak sebagai seorang laki-laki yang penuh kebingungan. Selalu cemas dan dibayangi oleh kelemahannya dibandingkan dengan kebesaran namanya. Yang dilihat Suandaru pada waktu itu adalah seorang laki-laki yang perkasa. Berdiri tegak sambil menengadahkan dadanya, memandanginya dengan sorot metu yang bagaikan menyala. Terasa jantung Suandaru tergetar. Namun ketika ia melihat beberapa orang yang berdiri di sekitar Arna, apalagi ketika ia melihat Ki Gede Menoreh yang memandanginya dengan kerut didahi maka da Suandaru itu telah menggelegak lagi. Ia tidak mau menerima kenyataan bahwa Agung Sedayu itu ternyata memiliki puncak kemampuan ilmu yang seimbang dengan puncak kemampuannya. Sementara itu orang-orang yang berdiri di sekitar Arna itu menjadi semakin tegang. Mereka berharap bahwa pertarungan itu dapat diakhiri. Mereka berharap bahwa Suandaru mengakui kelebihan Agung Sedayu dan tetap menganggapnya sebagai saudara tuanya. Namun jantung merekap pun terguncang. Bahkan pandan wangi pun terpekik kecil ketika ia melihat Suandaru mengurai cambuknya. Cambuk, senjata andalan dari murid-murid Kiai Gringsing. Kakang pandan wangi pun berlari ke arah suaminya. Di peluknya Suandaru sambil berkata Kakang. Jangan terlalu jauh. Agaknya Kakang sudah dapat mengambil kesimpulan dari perbandingan ilmu sampai di sini. Tidak jawab Suandaru sambil mendorong pandan wangi perlahan-lahan jangan cemas pandan wangi. Aku akan menundukkan ke lurah Agung Sedayu sehingga ia mengakui kemenanganku. Tetapi cambuk itu sangat berbahaya Kakang. Ini adalah ciri senjata perguruan orang bercambuk. Tanpa senjata ini maka tidak ada kekhususan apa-apa pada murid-murid Kiai Gringsing. Tetapi dengan cambuk ini yang tidak kita harapkan akan dapat terjadi. Itu adalah akibat yang wajar, pandan wangi. Minggirlah, pandan wangi tidak dapat mencegahnya. Tiba-tiba saja Suandaru menghentakan cambuknya. Suaranya meledak bagaikan mengguncangkan perbukitan. Nayriun ketika kemudian Suandaru mengulanginya, hentakan cambuk itu tidak lagi berbunyi. Namun getarannya terasa mengguncang isi dada. Bersiaplah. Kilurah berkata Suandaru dengan suara yang bergetar kita tuntaskan perbandingan ilmu ini. Kita harus yakin, siapakah di antara kita yang terbaik. Tidak seperti biasanya. Sambil mengurai cambuknya pula Agung Sedayu pun menjawab baik. Aku setuju, bahwa kita harus yakin, siapakah yang terbaik di antara kita. Jantung Sekar Mirah serasa berdentangan semakin cepat. Ia sadar, bahwa Agung Sedayu agaknya sudah sampai ke puncak kesabarannya. Ia tidak lagi dapat menahan diri setelah bertahun-tahun selalu direndahkan oleh Suandaru. Namun bagaimanapun juga Suandaru adalah kakak kandungnya. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya ia menjadi cemas juga melihat kesungguhan Agung Sedayu. Tanpa ragu-ragu Agung Sedayu itu pun telah menggenggam cambuknya. Tangan kanannya menggenggam tangkainya, sedangkan tangan kirinya memegangi ujung juntainya. Ki Gede Menoreh yang melihat kedua orang itu sudah menggenggam senjata telah bergeser surut. Ia tidak mau menjadi korban dari benturan ilmu dari dua orang saudara seperguruan itu. Bersiaplah, Ki Lurah Geram Suandaru jaga dirimu baik-baik. Keselamatanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Titik. Baik. Aku akan mempertanggung jawabkan keselamatanku. Sebaliknya, jaga dirimu. Aku sudah muak dengan kesombonganmu. Kata-kata itu bagaikan bara api yang menyentuh telinga Suandaru. Namun sebelum ia menjawab, Agung Sedayu itu pun berkata kita akan membuktikan siapakah di antara kita yang lebih malas, yang tidak menghormati kitab peninggalan guru atau sebutan apapun. Sebenarnya lah bahwa sebelum aku menyimpan kitab guru, aku sudah sampai pada tataran ini. Aku tidak ingin menyinggung perasaanmu jika hal itu aku katakan pada waktu itu, karena kau masih saja menganggap aku terlalu lambat. Tetapi sekarang aku akan berkata jujur. Bahwa ilmuku sudah jauh lebih maju dari ilmumu. Darah Suandaru bagaikan mendidih di jantungnya yang mengbara. Demikian marahnya, sehingga mulutnya justru sulit untuk mengatakan sesuatu. Yang dilakukan Suandaru adalah sekali lagi menghentakkan cambuknya. Agung Sedayu pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, maka Suandaru pun mulai bergeser sambil memutar cambuknya. Ketika Agung Sedayu juga bergeser setapak, maka Suandaru pun segera meloncat sambil menghentakkan cambuknya mengarah ke lambung. Namun dengan ilmu meringankan tubuhnya, kecepatan ujung cambuk Suandaru tidak mampu menyusul kecepatan gerak Agung Sedayu. Namun Suandaru benar-benar menguasai cambuknya. Juntai cambuknya itu seakan-akan telah menggeliat, terayun mendatar menyambar ke arah leher. Tetapi sekali lagi ujung cambuk itu tidak menyentuh sasaran. Sementara itu, ujung cambuk Agung Sedayu yang menggelepan menyambar tubuh Suandaru. Namun Suandaru masih sempat meloncat surut. Ketika Agung Sedayu mengulangi serangannya, Suandaru meloncat selangkah ke samping. Namun tiba-tiba saja Suandaru itu meloncat mendekat sambil mengayunkan cambuknya. Tetapi cambuk itu sama sekali tidak menyentuh Agung Sedayu yang dengan tangkasnya menghindar. Demikianlah, maka pertempuran antara dua orang yang berilmu tinggi itu menjadi semakin sengit. Keduanya berloncatan, mengayunkan cambuknya mendatar, menghentak sendai pancing dan kadang-kadang menebas mengerikan. Namun semakin lama Suandaru menjadi semakin tertinggal oleh kecepatan gerak Agung Sedayu. Ujung cambuk Agung Sedayu itu rasa-rasanya menghentak semakin dekat dengan tubuhnya. Namun Suandaru yang telah sampai ke puncak ilmu dari perguruan orang bercambuk serta pengalaman yang sangat luas, masih mampu untuk melindungi dirinya sehingga serangan-serangan Agung Sedayu masih belum menyentuhnya. Namun ujung cambuk Suandaru sendiri masih juga belum mampu menyentuh tubuh Agung Sedayu yang menyaksikan pertarungan yang semakin sengit itu menjadi berdebar-debar. Mereka adalah orang-orang berilmu tinggi, sehingga mereka mampu membaca apakah yang sebenarnya telah terjadi di Arna. Mereka mampu melihat lebih terang serta mengerti dengan jelas apa yang tengah terjadi di Arna daripada mereka yang terlibat dalam pertempuran itu sendiri. Dalam pada itu, ketika ujung cambuk Suandaru berhasil menyentuh ujung kaki Agung Sedayu, terasa bahwa kekuatan ilmu Suandaru memang mampu menggutarkan ilmu kebal Agung Sedayu. Meskipun kulit Agung Sedayu tidak terluka, namun terasa sentuhan itu demikian pedihnya sampai ke tulang. Namun ketika kemudian ujung cambuk Agung Sedayu yang berhasil menyentuh kulit lengan Suandaru, maka bukan saja baju Suandaru yang terkoyak, tetapi kulitnya pun telah tergores pula, sehingga luka yang menyilang telah menganga. Suandaru yang kesakitan meloncat surut. Tetapi Suandaru tidak mengadu sama sekali. Suandaru itu hanya berdesah tertahan sambil mengusap lukanya dengan telapak tangannya. Namun Suandaru itu terkejut. Telapak tangannya itu pun menjadi merah karenanya. Iblis laknat geram Suandaru kau telah melukai kulitku. Kau akan menyesal karenanya. Aku akan membalasnya sepuluh kali lipat. Agung Sedayu tidak menjawab. Sementara itu pandan wangi telah menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Terdengar ia memanggil. Namun hanya dirinya sendirilah yang mendengarnya. Kakang Suandaru. Tanda petik. Namun yang menjadi cemas bukan saja pandan wangi. Sekar mirah pun menjadi tegang. Kemarahannya kepada kakak kandungnya itu hampir tidak dapat dikekangnya sebelumnya. Namun ketika ia melihat lengan Suandaru terluka, maka ia pun menjadi sangat cemas. Agaknya kali ini Agung Sedayu benar-benar ingin mengajari adik seperguruannya agar menghormatinya. Namun betapapun sabarnya seseorang, mungkin sekali pada suatu saat ia kehilangan kesabarannya karena sudah sampai kebatas. Demikianlah ujung cambuk Agung Sedayu rasa-rasanya bagaikan memburu. Ketika Suandaru mengayunkan cambuknya mendatar mengarah ke leher Agung Sedayu dengan tangkasnya Agung Sedayu merendah. Cambuk itu terayun di atas kepala Agung Sedayu. Namun pada saat yang bersamaan, Agung Sedayu telah siap menyerang lambung Suandaru. Yang berada di luar arna pertempuran mampu melihat gerak tangan Agung Sedayu justru pada saat Suandaru berusaha menguasai cambuknya. Sekar mirah menutup mulutnya dengan telapak tangannya, sementara gelagah putih, mengatupkan giginya rapat-rapat. Jika Agung Sedayu benar-benar mengayunkan cambuknya dengan sepenuh tenaga, maka perut Suandaru tentu akan terkoyak. Pandan wangi yang tidak dapat menahan gejolak perasaannya, tiba-tiba saja terpekek kakang. Tanda petik. Agung Sedayu terkejut. Ia menyadari sepenuhnya apa yang terjadi. Ia memang tidak ingin mengoyak perut Suandaru tanpa mengekang diri. Ia hanya ingin menggores perut yang semakin gemuk itu dengan sentuhan ujung cambuknya saja. Namun pekek pandan wangi telah menghentikan geraknya sama sekali. Bahkan Agung Sedayu sempat berpaling ke arah pandan wangi yang wajahnya menjadi pucat pasi. Namun yang tidak terduga itu terjadi. Yang sekejap itu ternyata telah dipergunakan dengan baik oleh Suandaru. Pada saat Agung Sedayu berpaling, maka cambuk Suandaru pun menghentak sendal pancing. Terdengar Agung Sedayu berdesah tertahan. Ujung cambuk Suandarulah yang justru menggapai tubuh Agung Sedayu. Ternyata Agung Sedayu terlambat menghindar. Ujung cambuk Suandarulah yang telah mengenai lambung Agung Sedayu. Meskipun Agung Sedayu berlindung dibalik ilmu kebalnya, namun ujung cambuk Suandaru itu telah mengoyak bajunya. Segores luka yang tipis telah benar-benar menggores kulit Agung Sedayu. Betapapun tipisnya, namun darah telah mengalir dari luka yang tipis itu. Pandan wangi. Sekar mirah, raraulan dan nyiduani hampir berbareng menjerit. Sementara itu, keberhasilan itu justru telah mendorong Suandarulah untuk tidak memberi kesempatan kepada Agung Sedayu. Demikian Agung Sedayu meloncat surut, maka Suandarulah pun telah memburunya. Sambil memburu Agung Sedayu, maka ujung cambuk Suandarulah telah mematuk dengan garangnya. Agung Sedayu berusaha menggeliat, namun ujung cambuk itu masih juga mengenai pinggangnya. Namun ketika kemudian Suandarulah melecut Agung Sedayu ke arah dadanya, maka Agung Sedayu itu melenting tinggi. Sekali berputar di udara. Kemudian Agung Sedayu menyentuh tanah dengan kedua kakinya. Suandarulah benar-benar tidak memberinya kesempatan. Dengan cepat ia meloncat memburunya. Tetapi dengan ilmu meringankan tubuhnya, maka Agung Sedayu yang menahan sakit di pinggangnya itu bergerak lebih cepat, sehingga ia pun berada di luar jangkauan serangan Suandaru. Ketika Suandaru siap menyerangnya, maka Agung Sedayu pun sudah siap menghadapinya. Tetapi justru karena itu, Suandaru pun tertegun sejenak. Namun kemudian ia pun berkata lantang, kau tidak mempunyai kesempatan lagi, kilurah. Agung Sedayu memandang Suandaru dengan kerut didahi. Suandaru pun telah terluka pula. Sementara itu darah masih mengalir dari luka di lambung dan pinggangnya. Agung Sedayu tidak menjawab. Dipandanginya Suandaru dengan tajamnya. Sekar mirah benar-benar menjadi cemas melihat sikap Agung Sedayu. Pandangan matanya yang tajam itu dapat menjadi sangat berbahaya bagi Suandaru. Dalam pada itu, Suandaru itu pun berkata, mumpung kau masih mempunyai kesempatan, kau harus segera mengambil keputusan. Tetapi Agung Sedayu masih saja berdiam diri. Bahkan setapak demi setapak ia melangkah maju. Suandaru pun menggeram. Ia melihat darah membasai pakaian Agung Sedayu. Tetapi ilmu kebalnya mampu memperingan luka akibat sentuhan ujung cambuk Suandaru. Agung Sedayu yang sudah terluka itu merasakan getar yang semakin keras bergejolak di dalam dadanya. Sementara itu, sambil menggeram Suandaru pun telah memutar cambuknya kembali. Sejenak kemudian, maka pertempuran telah menyala kembali. Suandaru benar-benar tidak lagi berusaha mengekang diri. Ia tidak peduli, akibat apapun yang akan terjadi pada Agung Sedayu. Ki Gede menoreh berdiri semakin jauh dari arena. Ujung cambuk yang menyambar-nyambar itu sangat berbahaya baginya. Jika ujung salah satu dari kedua cambuk itu menyentuh kulitnya, maka kulit dan dagingnya tentu akan terkoyak sampai ke tulang. Agung Sedayu yang kecewa atas sikap Suandaru yang menyerang justru pada saat-saat perhatiannya berpaling dari arena itu, membuat kesabaran Agung Sedayu itu semakin terkikis. Dengan demikian, dialasi dengan ilmu kebalnya serta ilmu meringankan tubuhnya Agung Sedayu kemudian bergerak. Dengan kecepatan yang tidak dapat diimbangi oleh Suandaru. Ketika ujung cambuk Agung Sedayu berputar semakin cepat, maka Suandaru pun menjadi semakin terdesak. Namun seberapa jauh Agung Sedayu kehilangan kesabarannya, ia masih tetap menyadari bahwa ia berhadapan dengan adik seperguruannya. Karena itu bagaimanapun juga, Agung Sedayu masih dapat menguasai gejolak perasaannya. Meskipun demikian, serangan-serangan Agung Sedayu yang datang seperti prahara itu membuat Suandaru menjadi semakin sulit. Setiap kali Suandaru harus meloncat surut. Arna pertempuran itu rasa-rasanya telah dipenuhi dengan ujung cambuk Agung Sedayu yang menggelepar menggapai sasarannya. Suandaru berdesah tertahan ketika ujung cambuk Agung Sedayu telah menyentuh pundaknya. Luka yang timbul karena sentuhan cambuk itu telah mengalirkan darah. Suandaru itu pun mengumpat di dalam hati. Rasa-rasanya ruang geraknya benar-benar telah tertutup. Kemanapun ia bergerak, terasa ujung cambuk Agung Sedayu itu memburunya. Karena itu maka Suandaru telah meloncat untuk mengambil jarak. Ia harus membebaskan diri dari libatan cambuk Agung Sedayu, baru kemudian ia mulai menyerang setelah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ketika Suandaru berloncatan menjauhinya, Agung Sedayu sengaja tidak memburunya. Demikian Suandaru berdiri tegak beberapa langkah di hadapan tebing bukit tidak terlalu jauh dari pancuran air yang jatuh ke atas sebuah batu hitam yang besar, maka Agung Sedayu pun berdiri tegak sambil memegangi cambuknya dengan kedua belah tangannya. Melihat sikap Agung Sedayu, Sekar Mirah terkejut. Hampir saja ia menjerit memanggil. Namun ketika ia teringat apa yang terjadi ketika pandan wangi berteriak, maka Sekar Mirah itu pun telah menutup mulutnya sendiri dengan telapak tangannya. Namun terasa jantungnya bergejolak dengan kerasnya. Ia tahu benar apa yang akan dilakukan oleh Agung Sedayu dengan sikapnya itu. Agung Sedayu yang memiliki kemampuan menyerang dengan sorot dari matanya itu tentu akan dapat melumatkan Suandaru apabila ia benar-benar melakukannya. Sementara itu, Suandaru yang telah berhasil mengambil jarak dari Agung Sedayu itu telah bersiapuniyuk segera menyerangnya. Cambuknya telah mulai bergetar di tangannya. Sekar Mirah masih menutup mulutnya dengan tangannya. Meskipun demikian, Sekar Mirah itu pun berdesis meskipun hanya didengarnya sendiri, ampuni kakang Suandaru, kakang. Namun ketika Suandaru itu mulai bergerak, siap meloncat menyerang dengan cambuknya, tiba-tiba saja dari metu Agung Sedayu telah meluncur seleret sinar yang terbang secepat tatip. Sekar Mirah memalingkan wajahnya. Tangannya tidak saja menutup mulutnya, tetapi kedua telapak tangannya itu menutupi wajahnya. Orang-orang yang berdiri di sekitar Arna itu pun diam mematung. Ketegangan yang sangat telah mencengkam jantung mereka. Bahkan nafas gelagah putih itu pun bagaikan terhenti di kerongkongan. Namun mereka pun terkejut ketika mereka mendengar suara gemuruh. Gumpalan padas di tebing di belakang Suandaru itu pun tiba-tiba telah runtuh, hampir saja menimpa Suandaru, sehingga Suandaru yang terkejut itu pun bergeser. Beberapa langkah menjauhi tebing padas yang berguguran itu. Sejenak Suandaru tercenung. Terasa dadanya bergejolak. Ia tidak tahu pasti apa yang telah terjadi. Suandaru memang melihat dari metu agung sedayu memancar semacam cahaya yang meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi di atas kepalanya. Kemudian tebing padas di belakang itu pun berguguran. Terima kasih telah menonton!